Menurut Anda apa yang bisa dia bicarakan dengan naga jahat? Di atas makam absolut Teyin, Du Xiangyang, Luo Chen, dan praktisi bela diri gunung pedang surgawi lainnya sedang menjaga pintu masuk gua. Karena bosan, Du Xiangyang memulai percakapan. Ekspresi Luo Chen dingin saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, siapa yang tahu. Anak laki-laki itu menjadi semakin tidak dapat dipahami. Sambil mengusap dagunya, mata Du Xiangyang berbinar. Bagaimana mungkin tablet penyegel iblis yang diperolehnya dari makam dewa memiliki begitu banyak kegunaan yang menakjubkan? Tablet itu dapat digunakan untuk merasakan tiga ras hantu, memicu jejak pada tubuh mereka, dan bahkan bernegosiasi dengan naga jahat. Sungguh menakjubkan. Pasti ada hal lain yang tersembunyi pada dirinya yang tidak kita ketahui. Luo Chen menyimpulkan. Du Xiangyang mengangguk tanda setuju. Aku juga berpikir begitu. Saya berharap dia dapat keluar hidup-hidup. Luo Chen mengerutkan kening. Hidupnya selalu sulit, jawab Du Xiangyang. Di sisi lain. Hei, Bi Yu, Luo Chen, dan yang lainnya dari sekolah Tianqi berkumpul dan mendiskusikan sesuatu dengan suara pelan. Penatua Hei, tidakkah kau berpikir bahwa Qin Lai tidak hanya mengendalikan tablet penyegel iblis? Luo Chen bertanya dengan suara rendah. Aku juga tidak yakin dia bisa melakukan begitu banyak hal dengan tablet penyegel iblis. Feng Yi Yu mendengus. Hei menatap kelompok itu dan merenung sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, makam dewa tidak sesederhana yang kalian kira. Oh, ekspresi Luo Kexin bergetar saat dia duduk tegak dan menunjukkan ketertarikan yang besar. Feng Yi Yu juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Ada beberapa hal yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Ayahmu berpesan agar kita tidak mengungkapkannya kepada orang lain. Hei memandang Feng Yi Yu. Bi Yu memerintahkan beberapa praktisi bela diri sekte artefak surgawi di sampingnya. Para praktisi bela diri hanya berada di alam pemenuhan dan alam fragmentasi. Mendengar ini, mereka diam-diam mundur. Mereka baru berhenti ketika mereka berada ratusan meter jauhnya. Lewat sini, orang-orang yang berkumpul di sekitar Hei adalah praktisi bela diri alam nirvana atau orang-orang dengan identitas khusus seperti Luo Kexin dan Feng Yi Yu. Banyak rumor di luar sana yang benar. Kami memang punya hubungan rahasia dengan Kang Cukol. Aku yakin kalian semua tahu ini. Hei menatap Feng Yi Yu dan Luo Kexin. Keduanya mengangguk ringan. Hal ini terutama berlaku bagi Feng Yi Yu. Kepalanya tertunduk, ekspresinya putus asa. Aku tahu aku akan selamat dari makam dewa. Kalau bukan karena Kang Cukol, aku pasti sudah mati. Asalkan Anda mengerti, Hei mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, pemahaman Kang Cukol tentang makam dewa jauh melampaui kita. Menurutnya, makam dewa awalnya adalah tempat pelatihan yang disiapkan khusus untuk keturunan ras pejuang surga. Mata air jiwa murni, sisa-sisa elit kuno, dan altar jiwa murni semuanya adalah rampasan perang yang mereka persiapkan untuk para pemenang. Luo Kexin dan yang lainnya tergerak. Meskipun mereka memiliki status khusus di sekolah Tianqi. Namun rahasia sekte semacam ini, Feng Yi dan Luo Han tidak pernah memberitahu mereka. Akibatnya, mereka tidak mengetahui misteri sebenarnya dari makam para dewa. Di Pulau Laut Bulan, Qin Lai dapat melihat dari Jiang Tianxing dan Hei ke Biyu dan berkata, mungkin bukan suatu kebetulan bahwa dia dapat memperoleh tablet penyegel iblis darimu. Mungkin saja dia memiliki garis keturunan ras petarung surga yang mengalir di tubuhnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, itu menggemparkan. Biyu, Feng Yi, dan Luo Kexin hampir berteriak. Luo Kexin menutup mulutnya rapat-rapat. Bagaimana dia bisa memiliki garis keturunan ras petarung surga? Biyu memucat. Itu bukan sesuatu yang dapat kita ketahui. Hei menggelengkan kepalanya dan terus menganalisis. Hanya keturunan dengan garis keturunan murni dari ras pejuang surga yang dapat dengan mudah memperoleh tablet penyegel iblis. Hanya keturunan dengan garis keturunan ras pejuang surga yang dapat dengan mudah menyalakan jejak di dalam tubuh ketiga ras hantu dan menggunakan tablet penyegel iblis untuk mengamati gerakan mereka. Demikian pula. Hei menatap ke bawah ke arah makam Absolutein. Hanya keturunan ras pejuang surga yang berani pergi ke bawah tanah dan bertemu dengan naga-naga jahat itu. Naga jahat yang haus darah membenci banyak ras dan ras manusia adalah yang pertama menanggung bebannya. Jika dia hanya seorang manusia, dia akan langsung terbunuh jika bertemu dengan naga jahat. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Dengan kata lain, dia mungkin telah mencapai kesepakatan dengan naga jahat. Biyu berkata dengan heran. Saya tidak yakin tentang ini. Saya hanya dapat mengatakan bahwa ras naga jahat tidak akan menarik kembali kata-kata mereka dan membunuhnya di bawah tanah makam Absolutein. Dengan kata lain, jika tidak ada kecelakaan, ia seharusnya bisa keluar hidup-hidup. Kata Hei. Penatua Hei, seberapa yakinkah Anda bahwa dia memiliki garis keturunan ras petarung surga? Luo Keksin bertanya dengan serius. 90% yakin Hei memiliki ekspresi serius. Semua orang saling berpandangan dan tiba-tiba terdiam. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, ras manusia bekerja sama dengan ras-ras alam roh dan mengusir ras pejuang surga ke luar angkasa. Ekspresi Biyu tampak muram. Aku pikir jika klan pejuang surga kembali suatu hari nanti, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Apakah Kinlai ini seorang pion? Pion yang terkubur di alam roh yang akan berguna di saat kritis. Tak seorang pun dapat memberimu jawaban. Hei mendesah. Dia dengan hati-hati bertanya tentang bagaimana Kinlai harus memperlakukan Luo Keksin. Dia harus hidup. Hanya jika dia hidup, kita bisa mengetahui rahasia diagram kuno itu melalui dia. Kita harus membantunya menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki garis keturunan ras pejuang surga. Kita harus merahasiakannya, kata Hei tegas. Dia menatap lurus ke arah Feng Yiyu. Feng Yiyu menciutkan lehernya dan berkata lemah, bagaimana mungkin aku tidak melihat gambaran besarnya. Sebaiknya kau jaga mulutmu. Kalau tidak, bahkan ayahmu tidak akan memaafkanmu. Hei mendengus dingin. Mengerti, Feng Yiyu menganggup patuh. Di atas makam absolut yin, ribuan praktisi bela diri sedang menunggu di Gunung Pedang Surgawi, Sekte Terminator, Sekolah Tianqi, dan Gunung Binatang. Dua jam berlalu dengan cepat. Tidak ada pergerakan di bawah tanah. Kin Lai tidak muncul, dan dia juga tidak mengirim pesan apapun. Banyak orang mengira bahwa sesuatu telah terjadi padanya dan bahwa ia telah dibunuh begitu saja oleh naga-naga jahat. Oleh karena itu, beberapa orang merasa bahwa mereka tidak boleh menunggu di sini. Mereka harus mundur dari makam absolut yin atau pergi ke bawah tanah untuk menyelidiki. Tepat saat orang banyak mulai tidak sabar. Hei berdiri. Dia berkata, Jangan khawatir, semuanya. Saya yakin Kin Lai masih hidup. Dia pasti akan keluar. Tetua Hei, mengapa Anda begitu percaya diri? Tumuh dari Beast Mountain berkata dengan heran. Ya, dia hanya memiliki kultivasi alam pemenuhan. Dia bahkan tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari naga jahat. Bagaimana kamu tahu bahwa dia akan selamat? Seseorang dari Gunung Pedang Surgawi juga mulai tidak sabar. Dia telah membuktikan kemampuannya selama ini. Hei berteriak. Kerumunan orang terdiam ketika mendengar ini. Ketika mereka memikirkannya dengan seksama, mereka menyadari bahwa Kin Lai telah banyak membantu mereka selama ini. Dari tindakan Kin Lai, mereka tahu bahwa Kin Lai bukanlah orang yang gegabuh. Mereka tahu bahwa Kin Lai tenang dan berpikiran jernih. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak diayakini. Mari kita menunggu sedikit lebih lama. Tumoh menghibur penduduk Gunung Binatang. Orang-orang yang berteriak tidak sabar itu ragu-ragu sejenak, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan kembali tenang. Satu jam lagi berlalu. Ketika sebagian orang mulai tidak sabar lagi, terdengar auman naga jahat dari bawah tanah. Ekspresi semua orang berubah. Kereta perang. Kereta perang raksasa. Burung roh. Mereka segera terbang ke langit. Hampir semua praktisi bela diri dari empat pasukan peringkat perak mengeluarkan artefak roh mereka dan bersiap menghadapi perubahan mendadak itu. Jangan menyerang dulu dan tunggu situasi menjadi jelas, kata Hei tergesa-gesa. Retak-retak-retak. Suara batu-batu raksasa yang meledak terdengar dari gua-gua makam absolut tehin. Seolah-olah binatang buas raksasa sedang menyerbu keluar. Semua orang menjadi cemas. Suara mendesing. Sosok itu melesat keluar dari gua yang dijaga Luo Chen dan yang lainnya. Para praktisi Gunung Pedang Surgawi begitu ketakutan sehingga mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Itu Kin Lai. Teriak Du Siang Yang. Setelah beberapa saat terkejut, mereka fokus dan mendapati bahwa orang yang menyerbu keluar adalah Kin Lai. Tetua Hei, aku telah mencapai kesepakatan dengan naga jahat di makam absolut tehin. Bisakah kau membuat keputusan? Kin Lai berdiri di bawah dan menatap Hei yang sedang duduk di kereta Perang Kristal. Dia berteriak keras. Perhatian semua orang tentu saja tertuju pada Kin Lai. Ceritakan padaku terlebih dahulu. Hei menjawab. Ada naga jahat tingkat 8 dan 13 naga jahat tingkat 7 di sana. Mereka bersedia membantu kita membunuh tiga klan ras hantu di benua Prism. Kin Lai mengangkat kepalanya dan berteriak, tetapi mereka berharap manusia di negeri kekacauan tidak akan mengejar mereka atau memulai operasi pembersihan setelah pertempuran ini. Mata Hei berbinar. Ia menatap Kin Lai dalam-dalam dan terdiam beberapa saat. Kemudian, ia menganggup dan berkata, Saya setuju, tetapi saya hanya bisa mewakili sekolah Tianqi. Kin Lai kemudian pergi untuk melihat para pemimpin tiga kekuatan lainnya. Di sisi gunung binatang, Tumou menatap seorang lelaki tua berjanggut panjang dan bertanya melalui tatapannya. Orang tua itu selalu berada di samping Tianyu selama ini dan tidak pernah pergi. Tentu saja, dia tidak ikut serta dalam pasukan yang melindungi Kin Lai. Namanya adalah Gong Yang Song, dan dia berada di puncak tingkat ketiga alam Nirvana. Dia adalah pemimpin sejati dari pihak Beast Mountain. Saya setuju atas nama Beast Mountain. Suara Gong Yang Song terdengar kasar dan tidak menyenangkan. Saat dia berbicara, banyak orang mengerutkan kening. Namun, naga-naga jahat ini tidak diizinkan bertindak gegabuh di tanah kekacauan. Baiklah, Kin Lai mengangguk. Paman senior Kiyu, Du Xiang Yang, dan Luo Chen memandang seorang pria paru bayakurus mengenakan jubah biru. Pria itu bernama Kiyu Kingsu, dia juga berada di puncak alam Nirvana dan merupakan orang terkuat di Gunung Pedang Surgawi. Gunung Pedang Surgawi pun tidak punya masalah. Kiyu Kingsu tersenyum bebas. Saya setuju atas nama Sekte Terminator. Shen Yue akan membuat keputusan akhir. Ketika dia berbicara, banyak generasi tua Sekte Terminator mengangguk serempak. Jelaslah bahwa generasi tua Sekte Terminator mengakui status dan identitas Shen Yue. Baiklah, semangat Kin Lai bangkit saat dia menghentakkan kaki ke tanah dan berteriak, keluar. Mengaum, mengaum. Raungan naga jahat datang dari bawah tanah. Banyak pintu masuk makam absolut Teyin meledak. Segera setelah itu, satu demi satu naga jahat mengepakkan sayap mereka di tengah kegelapan malam. Mereka terbang keluar dari tanah seperti iblis. Termasuk Gilbert, total empat belas naga jahat muncul di langit malam di belakang Kin Lai. Mereka memancarkan aura berdarah dan ganas yang khas naga jahat. Banyak orang menutupi hidung mereka dengan ekspresi jelek di wajah mereka. Ketika mereka melihat empat belas naga jahat dan Kin Lai berdiri tegak di depan mereka, semua orang memiliki perasaan aneh. Naga-naga jahat ini mungkin hanya mendengarkan Kin Lai. 772. Di pusat Rizem Kontinen. Lebih dari lima ribu anggota dari tiga ras hantu tersebar di menara tulang di bebatuan terapung, mengamati situasi di langit. Di balik mayat-mayat besar yang mengambang itu terdapat celah-celah spasial yang bersilangan. Ada banyak lubang aneh yang mengarah langsung ke aliran ruang angkasa yang kacau. 500 orang yang dikirim ke makam Absolute Yin belum menerima kabar apapun. Naga-naga jahat di sana tidak akan mudah dihadapi. Seorang ahli alam nirvana tua dari ras goul surga berkata kepada orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi gelap. Ada puluhan tetua dari ras goul surga, ras goul bumi, dan ras goul biru berkumpul di sekitarnya. Hampir semuanya berada di alam nirvana. Perlombaan kita di benua bencana surgawi memiliki awal yang mulus, tetapi sekarang kita menemui jalan buntu. Kita tidak dapat terus menyerang umat manusia dalam skala besar, kata seorang tetua ras goul bumi. Situasi kita di benua pembantaian surgawi tidaklah buruk. Hingga saat ini, kita belum menemui perlawanan yang kuat. Seorang tetua ras goul biru berkata dengan bangga. Abaikan saja Absolute Yin Graveyard untuk saat ini. Semuanya, teruslah menunggu pertempuran di langit berakhir. Tetua ras goul bumi menjawab. Men, saya yakin kita pasti akan memenangkan pertempuran di langit. Kita telah menginvestasikan 16 praktisi bela diri altar jiwa, dan 6 di antaranya memiliki altar jiwa tingkat 3. Grit Sagebuto bahkan telah memasuki Void Reallem sebelumnya. Lord Andrew dan Lord Bergson berada di puncak alam abadi dan hanya selangkah lagi dari Void Reallem. Grit Sagebuto belum pulih dengan baik setelah terdampar di arus ruang angkasa yang kacau, tetapi Lord Andrew dan Bergson tidak dalam kondisi yang buruk. Mereka selalu dalam kondisi terbaik. Tetua blue gold rache berteriak. Saya juga percaya bahwa ketiga ras hantu akan memenangkan pertempuran di langit. Tetua ras hantu surga yang berbicara pertama juga setuju. Dia mengangguk. Jadi kita tidak perlu berurusan dengan manusia yang telah memasuki benua ini. Tidak perlu mengirim lebih banyak anggota klan ke makam absolute yin. Kita hanya perlu menunggu pertempuran di langit berakhir. Ketika para senior altar jiwa kita kembali, naga jahat di makam absolute yin dan manusia yang aktif di sini akan dihancurkan. Ya, kita hanya perlu sedikit lebih sabar. Para anggota ketiga ras hantu tahu seberapa kuat anggota klan yang mereka kirim ke pertempuran di langit. Mereka percaya bahwa pemenang terakhir pertempuran di langit akan menjadi tiga ras hantu. Pertempuran di langit, situasi akan benar-benar terkendali dalam waktu dekat. Begitu kemenangan diputuskan, kerugian kecil di lapangan dapat langsung dibalikan. Karena itu, mereka tidak terburu-buru. Pagi-pagi sekali, sinar matahari pertama menyinari daratan aneh yang dipenuhi bebatuan terapung ini. 33 anggota klan ras hantu masih mengunyah lengan gadis manusia itu dan memulihkan kekuatan fisik mereka ketika mereka tiba-tiba merasa gelisah dan cemas. Sebelum mereka bisa bereaksi, jejak api yang telah menyiksa mereka selama 30 ribu tahun. Kerusuhan hebat kembali terjadi. Jejak api itu tiba-tiba menjadi sangat jelas. Gumpalan api yang berkobar bercampur dengan karakter dewa kecil. Ia terbakar dengan dahsyat, melepaskan api mengerikan yang langsung menenggelamkan mereka. Lebih dari 30 hantu tenggelam di lautan api. Mereka berteriak dan berlari menyelamatkan diri. Hanya dengan menjauhkan diri dari anggota keluarga Blaze, jejak api di tubuh mereka tidak akan begitu ganas. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mereka mengetahui hal ini dengan sangat baik. Anggota keluarga Blaze yang tersisa ada di sini. Pastilah manusia-manusia klan yang saling membunuh. Mereka benar-benar menemukan jalan ke sini. Mereka pasti ingin mati. Bersiap untuk pertempuran. Selama beberapa saat, 5.000 anggota klan tiga ras hantu menjadi bersemangat. Mereka menaiki batu-batu yang mengapung, kapal-kapal tulang binatang purba, dan berbagai macam artefak roh terbang yang aneh dan terbang ke langit. 9 dari sekitar 30 anggota klan hantu yang terbakar berada di alam nirvana, dan sisanya berada di alam fragmentasi. Mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang kuat. Saat mereka berlari, api di tubuh mereka masih menyala. Sejumlah besar karakter unik dari klan ilahi telah menembus tulang mereka dan membakar energi daging dan darah mereka yang telah dimurnikan seperti belatung. Seperti pohon yang terbakar, tubuh mereka segera menjadi hitam hangus. Mereka masih berlari. Akan tetapi, orang yang berlari di paling depan tiba-tiba membelalakkan matanya dan ekspresi sangat terkejut tampak di wajahnya. Mengaum Raungan naga yang ganas dan haus darah bergema dari arah mereka melarikan diri. Naga-naga jahat yang panjangnya puluhan hingga ratusan meter muncul satu demi satu. Sisik-sisik di tubuh mereka berkilau dengan kilau logam dingin, dan sayap mereka seperti dua pedang lebar yang tajam. Mata hijau mereka dipenuhi dengan cahaya yang kejam dan berdarah. Bunuh makhluk-makhluk menjijikkan ini. Gilbert meraung marah. Dalam sekejap mata, api hijau, api hitam, aura es, dan aliran cairan asam dan beracun menyembur keluar dari mulut ke-14 naga jahat pada saat yang bersamaan. 30 goul yang melarikan diri terkena hembusan napas naga dan api beracun. Mereka langsung tewas tanpa bisa melawan. Kunyahlah hingga berkeping-keping. Gilbert meraung dan mencengkeram tiga anggota klan goul dengan cakar naganya. Ia memasukkan mereka ke dalam mulutnya dan menelannya. 13 naga jahat tingkat 7 juga tampak sangat bersemangat. Mereka berputar-putar di langit dan mencabik-cabik daging dan darah para anggota klan hantu, berpesta. Tak lama kemudian, sekitar 30 anggota klan hantu itu semuanya menghilang ke dalam perut mereka. Lord Gilbert, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seekor naga jahat bertanya dalam bahasa naga. Bunuh jalanmu ke lembah dan lahap semua hantu kotor. Gilbert memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya sambil meraung dengan liar. Kau butuh banyak makanan, banyak daging dan darah. Hanya dengan melahap hantu yang lebih kuat kau bisa naik ke peringkat berikutnya dan mendapatkan nama sejati sepertiku. Kita sudah tertidur terlalu lama untuk bertahan hidup. Meskipun evolusi ras naga jahat membutuhkan waktu yang lama, 30 ribu tahun sudah cukup lama. Yang kita butuhkan saat ini adalah daging dan darah yang kuat. Selama daging dan darah kita mengandung cukup energi kehidupan yang murni, kita mungkin bisa melangkah maju dalam waktu dekat. Bunuh mereka semua. Makan semuanya. Ketiga belas naga jahat menjadi bersemangat. Di sisi lain, tentara manusia yang terdiri dari ribuan praktisi bela diri dari keempat kekuatan akhirnya muncul di mayat-mayat yang mengambang di semua jenis artefak roh dan burung roh. Tempat di mana kekuatan luar angkasa bersifat kacau dan bergejolak. Beraninya mereka datang ke sini untuk mati. Seorang tetua dari Ras Goul Surga. Dia sedang duduk di atas mayat yang mengapung. Retakan muncul pada pupil matanya. Di sampingnya, selusin tetua Ras Goul Surga juga melakukan hal yang sama. Retakan spasial juga muncul di pupil mereka. Dalam sekejap, riak spasial yang kuat datang dari balik batu terapung tempat retakan spasial saling rapat. Itu kacau dan berliku-liku. Aura yang sangat tajam memenuhi dunia dan menjadi semakin jelas. Suaranya pelan. Retakan spasial yang menakjubkan yang tampak seperti belati tajam merobek langit di atas area tempat para ahli manusia berkumpul dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Kereta perang kristal dan para praktisi bela diri gunung binatang di dalamnya langsung dipotong-potong oleh bilah spasial. Minggirlah. Menyerang. Ekspresi gungsong tampak gelap. Sosoknya bergerak dan melesat ke langit seperti burung hantu raksasa di malam hari. Bayangan seribu burung. Mereka adalah bayangan burung spiritual yang besar. Mereka seperti gumpalan awan yang menghalangi langit. Bayangan burung roh. Mereka terhubung satu sama lain dan memancarkan kehadiran jiwa yang kuat. Retakan spasial yang merobek udara bagaikan pisau tumpul yang menghantam logam saat menyentuh tanah terlarang yang dibentuk oleh bayangan burung roh. Retakan itu tidak dapat menembusnya. Para praktisi bela diri gunung binatang di sebelah gungsong tidak lagi terpengaruh oleh bilah spasial. Wus 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 wus. Pada saat inilah, palu raksasa yang berapi-api, pedang terbang yang berkilauan, kait yang sedingin es, pilar-pilar raksasa yang beratnya seperti gunung, rolet yang bertuliskan pola-pola yang rumit, pagoda emas yang bersinar dengan cahaya yang berharga, dan semua jenis artefak roh tingkat tinggi yang aneh terbang menuju tempat di mana para anggota klan tiga ras hantu berkumpul, meninggalkan jejak cahaya yang panjang dan menyilaukan di belakangnya. Para praktisi bela diri manusia di atas alam fragmentasi meninggalkan kereta perang mereka, terbang ke langit dan mengikuti artefak roh. Kin Lai duduk di atas golden winged Luan. Delapan lempengan kayu Thunderblitz melayang tinggi di atas kepalanya lagi. Baut petir kecil yang tak terhitung jumlahnya terjalin menjadi jaring laba-laba petir dengan kecepatan yang luar biasa. Diagram roh yang rumit dan menakjubkan terbentuk dalam sekejap mata. Sebuah bola cahaya terang terbentuk di antara tangannya dan terhubung ke jaring laba-laba petir di antara delapan lempengan kayu Thunderblitz. Formasi materialisasi diaktifkan, dan jaring laba-laba petir yang tak terhitung jumlahnya berubah secara ajaib, membentuk jantung guntur mendalam yang sangat besar yang bergemuruh dengan guntur. Kesadaran Jiwakin Lai tiba-tiba memasuki jantung guntur yang mendalam. Dalam sekejap, benang-benang kesadaran jiwanya membentuk hubungan yang menakjubkan dengan kilat dan guntur di dalam jantung guntur yang mendalam. Dia mengaktifkannya menggunakan seni rahasia dari ingatan Forevater Terminator. Degup-degup-degup-degup. Jantung guntur yang mendalam berdetak bagaikan jantung. Kilatan petir tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan guntur melesat ke segala arah. Sasaran mereka adalah jantung dari tiga klan ras hantu. Satu demi satu, jantung para anggota klan tiga ras hantu meledak dan mereka jatuh tak berdaya dari langit. Bunuh dia. Hampir seratus tiga anggota klan ras hantu mengincar Kin Lai dan menyerang dengan ganas. Biyu, Tumou, Hei, dan banyak praktisi bela diri kekuatan lainnya membentuk penghalang kokoh dan mengepung Kin Lai. Perang tragis dan berdarah antar ras segera dimulai, dan menjadi intens dalam sekejap. Pada saat yang sama, auman naga jahat datang dari luar. Di bawah kepemimpinan Gilbert, para naga jahat menyerang dengan ganas dan berputar di langit, membunuh anggota klan ras hantu. Gilbert yang berada di peringkat delapan setara dengan ahli altar jiwa. Tiga belas naga jahat yang tersisa juga berada di peringkat tujuh. Kedatangan pasukan ini menyebabkan korban dari tiga ras hantu meningkat dengan cepat. Pertempuran sengit itu berlangsung selama satu jam. Penghalang tebal di sekitar Kin Lai tidak pernah ditembus. Sebaliknya, tiga anggota klan hantu yang berada beberapa ratus meter dari Kin Lai semuanya terbunuh dengan mengerikan. Lebih jauh lagi, setidaknya 503 anggota klan ras hantu tewas akibat jantung guntur yang mendalam. Sekitar seribu anggota klan dari tiga ras hantu lainnya dibunuh oleh empat belas naga jahat. Mereka dicabik-cabik dan dimangsa. Mundurlah ke aliran luar angkasa yang kacau untuk saat ini dan tunggu pertempuran di langit berakhir. Para ahli dari tiga ras hantu berteriak ketika mereka melihat situasi semakin memburuk. Oleh karena itu, anggota klan ras goul surga dan ras goul biru bergerak saling mendekat dan melarikan diri kembali ke arus ruang angkasa yang kacau. Para anggota klan earth goul menggali tanah dan menghilang tanpa jejak. 773 Anggota klan tiga ras hantu tidak punya pilihan selain melarikan diri kembali ke aliran luar angkasa yang kacau setelah menyadari bahwa mereka tidak dapat menang. Anggota klan earth goul bersembunyi di bawah tanah. Lebih dari seribu mayat dari tiga ras hantu tersebar di sekitar pegunungan. Ras hantu ini tidak memiliki artefak roh yang menonjol, jadi praktisi bela diri dari keempat kekuatan tidak membuang waktu untuk mencari mayat hantu. Mereka sama sekali tidak peduli dengan mayat hantu itu. Hanya 14 naga jahat yang berputar-putar dan bergerak di area tersebut, melahap mayat ketiga anggota klan ras hantu. Lebih dari seribu mayat goul, Lord Gilbert, ini pesta untuk kita. Daging dan darah yang dipenuhi energi murni ini cukup bagi kita untuk pulih. Semuanya, makanlah sepuasnya. Naga-naga jahat itu berputar-putar dan berkomunikasi dengan penuh semangat dalam bahasa naga sambil melahap mayat-mayat hantu satu demi satu. Di sisi manusia, semua orang berkumpul bersama dan menatap tajam ke arah bebatuan mengambang di belakang mereka. Batu-batu yang mengapung ini berasal dari aliran ruang angkasa yang kacau. Mereka melayang di langit seolah-olah tidak terpengaruh oleh gravitasi alam roh. Di balik bebatuan yang mengapung, banyak celah spasial yang berpotongan, dan banyak terowongan gelap yang terlihat. Tidak seorang pun tahu kemana mereka mengarah. Jika kita dapat menghancurkan keretakan spasial ini dan memblokir terowongan yang dilaluinya, kita dapat menghemat banyak tenaga di masa mendatang. Saat Hei berbicara, dia melihat ke arah kerumunan dan bertanya, apakah ada orang yang ahli dalam kekuatan ruang yang memiliki keyakinan untuk menghancurkan terowongan spasial ini? Para praktisi bela diri dari keempat kekuatan itu menunjukkan ekspresi tak berdaya. Tak seorang pun menjawab. Setelah beberapa saat, Kiyu Kingzu dari Gunung Pedang Surgawi berkata, mungkin hanya Duan Kianji yang dapat meledakan ruang kacau yang terbentuk secara alami ini. Dia dapat memblokir terowongan yang mengarah ke aliran ruang angkasa yang kacau. Semua orang terdiam. Para praktisi bela diri dari negeri kekacauan yang ahli dalam kekuatan ruang. Pada awalnya jumlah mereka hanya sedikit. Bahkan lebih sedikit lagi yang mampu mencapai alam abadi dan mengubah terowongan spasial yang diciptakan oleh para resi agung dari ras hantu surga. Duan Kianji adalah orang yang paling mungkin melakukan ini. Sayangnya, Duan Kianji selalu sendirian dan tidak terikat oleh kekuatan apapun. Tentu saja, dia tidak bisa datang. Luohan dari sekte artefak surgawi juga sangat akrab dengan kekuatan ruang angkasa. Namun, penelitiannya difokuskan pada pembangunan formasi teleportasi spasial. Dia seharusnya tidak terlalu ahli dalam menciptakan terowongan spasial alami yang tidak bergantung pada formasi roh atau material roh. Lagi pula, Luohan tidak ada di sini. Tidak ada gunanya. Bahkan jika meledak, tidak akan ada perubahan. Kinlai tiba-tiba menyela dan menatap langit. Dia mengerutkan kening dan menjelaskan, selama orang bijak agung dari ras hantu surga tidak mati, saat mereka datang ke tempat ini, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Akan selalu ada cara untuk membukanya kembali atau membentuk terowongan spasial baru. Semua orang memikirkannya. Dia juga mengangguk ringan, mengetahui bahwa Kinlai benar. Butoh dari ras goul surga memiliki altar jiwa tiga tingkat dan pernah melihat pemandangan alam void sebelumnya. Keberadaan tingkat ini, dengan keunggulan ras bawaan dalam kekuatan ruang, tidak sulit baginya untuk terhubung dengan aliran ruang yang kacau di alam roh. Ras goul bumi yang bersembunyi jauh di bawah tanah bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Hei tampak menyesal. Ini adalah bakat bawaan ras mereka, dan memang sangat sulit untuk mengatasinya. Kiyu Kingzu menggelengkan kepalanya sedikit. Sementara semua orang berbicara, naga-naga jahat yang dipimpin Gilbert terus melahap mayat ketiga ras hantu. Kinlai memperhatikan bahwa naga jahat secara bertahap mendapatkan sejumlah besar energi dan darah setelah memakan dan mencerna tubuh ketiga anggota klan ras hantu. Jelaslah bahwa naga jahat menghargai kekuatan tubuh mereka. Mereka bisa memperoleh kekuatan melalui pencernaan langsung makhluk hidup. Saat naga jahat itu makan, dia mendapati bahwa cahaya mata naga jahat itu menjadi semakin menakutkan. Dia tahu bahwa keempat belas naga jahat itu semakin kuat. Ini sama dengan delapan mayat dewa yang memakan tubuh praktisi bela diri untuk memulihkan dan meningkatkan kekuatan mereka. Dia mengonsumsi daging kering binatang buas untuk membantu tubuhnya yang kelelahan pulih dan memperkuat kekuatan garis keturunannya. Ini adalah prinsip yang sama. Itu adalah naluri ras kuno untuk mengisi kembali energi dan darah mereka melalui makanan. Sayangnya, kemampuan pencernaan manusia tidak cukup kuat. Tampaknya mereka tidak dapat dengan cepat memperkuat tubuh mereka, memurnikan daging dan darah mereka, dan memperkuat tubuh mereka melalui makan daging dan darah. Kinlai akhirnya menyadari sesuatu. Tempat ini tidak cocok untuk tinggal lama-lama. Setelah beberapa saat, Hei berkata dengan keras, setelah pertempuran di langit berakhir, para ahli altar jiwa dari tiga ras hantu akan kembali ke sini. Saat itu, jika para ahli altar jiwa kami tidak mengikuti kami dengan saksama, kami akan terbunuh dengan cepat. Ya, karena pertempuran sudah berakhir, semua orang harus mundur secepatnya. Tumou juga mengemukakan pendapatnya. Ayo kita berpencar dan pergi, teriaki Yukingsu. Keempat pasukan itu segera mencapai kesepakatan. Kereta perang, kereta raksasa, dan burung roh terbang ke langit sekali lagi. Kinlai, apakah Anda tertarik untuk ikut dengan kami untuk membahas kerjasama di masa mendatang? Luo Keksin mengundangnya. Hei, Bi Yu, dan yang lainnya juga memperlihatkan senyuman. Selain Feng Yi Yu, para praktisi bela diri dari sekolah Tianqi tampaknya memiliki sikap yang baik. Mereka tampaknya ingin berinteraksi lebih jauh dengannya. Tentu, Kinlai langsung menyetujuinya. Kalau begitu, datanglah ke pihak kami. Kereta perang kristal milik Luo Keksin terbang mendekat. Kakak senior Sen, saya akan kembali dengan sekolah Tianqi. Kata Kinlai. Hati-hati, Sen Yue menganggup dan tidak mengatakan apapun lagi. Biarkan aku bicara dengan naga jahat dulu. Kinlai memberi isyarat kepada Luo Keksin untuk menunggu sebentar. Kemudian, dia pergi ke tempat Gilbert berada dan berteriak. Gilbert, dengan mulut penuh darah, dengan gembira mencabik-cabik daging hantu itu dan memakannya dengan gembira. Naga jahat yang memiliki nama asli tampak sedikit enggan saat mendengar panggilan Kinlai. Apalagi yang kau inginkan. Gilbert terbang dan melayang di atas kepala Kinlai seperti bayangan raksasa. Dia berteriak tidak sabar dalam bahasa naga, jika tidak ada yang lain, jangan ganggu aku menikmati makananku. Aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Kau harus meninggalkan benua prism sesegera mungkin. Setelah pertempuran di langit berakhir, para ahli altar jiwa dari tiga ras hantu akan datang ke sini, apapun hasilnya. Kinlai berpikir sejenak dan berkata, juga, ada banyak ahli altar jiwa manusia. Aku tidak bisa menjamin bahwa mereka akan menepati janji mereka dan tidak menginginkanmu. Umat manusia tidak tertarik pada mayat tiga ras hantu, tetapi itu tidak berarti mereka tidak tertarik pada naga. Sejauh pengetahuan saya, semua jenis naga adalah material yang berharga. Itu adalah barang langka di setiap balai lelang, apalagi naga yang masih hidup. Kita akan pergi setelah makan sebentar. Gilbert mendengus. Jadilah demikian. Mengangguk, Kinlai tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan menaiki kereta perang kristal milik Luo Kexin. Gunung Pedang Surgawi, Sekolah Tianqi, Gunung Binatang Buas, dan Sekte Terminator. Keempat pasukan peringkat perak terbagi menjadi empat kelompok dan meninggalkan benua. Hei, Bi Yu, dan Luo Kexin berada di dalam kereta perang kristal Luo Kexin. Feng Yi Yu dikecualikan. Aku bisa memohon pada kakekku untuk membangun formasi teleportasi barang tingkat tinggi di Pulau Grey. Di masa depan, Pulau Grey dan Sekolah Tianqi bisa bekerja sama dalam segala aspek. Pulau Grey dapat membeli bahan-bahan spiritual yang tidak dimilikinya dari Sekolah Tianqi. Saya dapat menjamin bahwa Sekolah Tianqi dapat memberikan Anda semua yang dapat diberikan oleh Sekte Iblis Ilusi. Bahkan jika Sekte Iblis Ilusi tidak bisa memberikannya, Sekolah Tianqi bisa. Luo Kexin penuh percaya diri. Kau harus tahu bahwa, setidaknya di negeri kekacauan, tidak ada kekuatan yang memiliki lebih banyak bahan spiritual daripada Sekolah Tianqi. Saya percaya. Kinlai mengangguk. Kami sangat tertarik pada diagram roh kuno. Luo Kexin tiba-tiba berkata. Mata Hei, Bi Yu, dan yang lainnya sedikit berbinar saat mereka menatapnya dalam-dalam. Ini adalah salah satu syarat Sekolah Tianqi. Diagram roh kuno terlalu menarik bagi para perajin, dan Sekolah Tianqi adalah kekuatan yang terdiri dari para perajin. Diagram roh dari artefak roh adalah inti dari jiwanya. Diagram ini adalah fondasi dari semua artefak dan dapat menentukan tingkat dan kualitas artefak. Diagram roh kuno dikabarkan ditulis oleh para perajin kuno yang mempelajari hukum-hukum dunia yang sebenarnya dan mensimulasikan empat musim, evolusi semua benda, pergerakan bintang-bintang, dan hukum-hukum alam lainnya. Semua diagram roh yang ada saat ini berasal dari diagram kuno dan termasuk dalam versi yang disederhanakan. Menurut rumor, tidak seperti diagram roh saat ini yang hanya dapat digunakan pada artefak roh, para perajin zaman dahulu dapat menggunakan diagram roh kuno untuk melakukan lebih banyak hal. Para perajin kuno yang terkuat dapat menggunakan diagram roh kuno untuk menciptakan kekuatan yang sangat mengerikan, mengubah hukum dunia, dan mencapai segala jenis mukjizat yang tidak dapat dipercaya. Demikian pula, diagram roh kuno merupakan inti kekuatan para perajin kuno. Diagram ini tampaknya mampu meningkatkan wilayah kekuasaan seorang perajin dan mengendalikan tubuhnya. Sebagai kekuatan perajin terkuat di negeri kekacauan, sekolah Tianqi memiliki pemahaman yang hebat tentang diagram roh kuno. Oleh karena itu, ketika mereka menemukan bahwa Kinlai dan Pulau Grey mengetahui banyak diagram roh kuno, mereka segera memutuskan untuk mendapatkan rahasia diagram roh kuno melalui Kinlai dan Pulau Grey dengan segala cara. Kau ingin diagram roh kuno? Kinlai tertawa tanpa sadar. Semua orang di sekolah Tianqi menganggup dengan ekspresi penuh harap. Tidak, Kinlai menggelengkan kepalanya dan menolak dengan tegas. Segala hal lainnya bisa dinegosiasikan, tetapi tidak dengan diagram roh kuno. Pulau Grey mampu menjadi terkenal di negeri kekacauan hanya dalam waktu dua tahun berkat bom mendalam yang membara. Dan inti dari bom mendalam yang membara adalah diagram roh kuno. Dalam pertempuran ini, dia berhasil mendapatkan pengakuan dan dukungan dari keempat kekuatan. Di permukaan, sepertinya dia mengandalkan hati guntur yang mendalam, tetapi pada kenyataannya, itu masih karena diagram roh kuno. Karena adanya diagram roh kuno, diagram roh gabungan di dalam delapan lempengan kayu Thunderblitz yang menggunakan petir sebagai uratnya dapat meningkatkan kekuatan guntur dan kilat secara signifikan. Dari sana, ia berevolusi menjadi jantung guntur yang sangat besar yang dapat melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan yang bahkan sulit dicapai oleh para ahli alam nirvana. Dulu, dia tidak menyadari nilai dari diagram roh kuno, tetapi sekarang dia menyadarinya. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa tujuan sebenarnya dari sekolah Tianqi adalah diagram roh kuno yang dimilikinya, dia menolaknya tanpa berpikir. 774 Di kereta perang, Hei, Byu, Luo Kexin, dan yang lainnya dari sekolah Tianqi tiba-tiba terdiam. Kinlai berdiri tegak dengan ekspresi penuh tekat. Dia tidak berniat bernegosiasi dengan sekolah Tianqi mengenai diagram roh kuno. Diagram roh kuno sangat berharga, tetapi persahabatan sekolah Tianqi juga sama berharganya. Setelah beberapa saat, mata Hei berbinar dan dia berkata dengan santai, sekolah Tianqi dapat memecahkan masalah Pulau Abu-Abu, dan bekerja sama dengan Pulau Abu-Abu untuk membantu Pulau Abu-Abu mengumpulkan kekuatan dengan cepat. Pada kenyataannya, kami ingin bersekutu dengan Pulau Grey dan maju serta mundur bersama. Kami bahkan dapat berjanji bahwa jika Pulau Grey dan Sekte Iblis Ilusi bentrok di masa mendatang, sekolah Tianqi akan mengirim para ahli untuk bertahan melawan Sekte Iblis Ilusi. Kinlai menggelengkan kepalanya lagi. Ekspresi Hei menjadi gelap. Luo Kexin menghela nafas. Katakan padaku, syarat apa yang akan membuatmu setuju untuk berbagi diagram roh kuno dengan Sekte Arte Faksur Gawi kita. Saya hanya mengatakan bahwa kita dapat membahas apa saja selain diagram roh kuno. Sikap Kinlai tidak kenal menyerah. Ekspresi kelompok sekolah Tianqi menjadi semakin buruk. Kami tahu beberapa hal tentang Anda. Luo Kexin mengganti topik pembicaraan dan berkata sambil mengerutkan kening, kamu bisa merasakan pergerakan ras asing, menyalakan jejak pada mereka, dan bernegosiasi dengan naga jahat bukan hanya karena tablet penyegel iblis. Mata Kinlai bersinar terang. Kau memiliki garis keturunan ras petarung surga, kata Luo Kexin kata demi kata. Ini kecurigaanmu. Bukti apa yang kau miliki? Kinlai mendengus dingin. Makam para dewa adalah tempat uji coba bagi ras petarung surga untuk menempa keturunan mereka. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan ras petarung surga yang dapat memiliki tablet penyegel iblis. Luo Kexin berkata, Kami memiliki cukup bukti. Kami dapat membuktikan bahwa Anda memiliki garis keturunan ras petarung surga. Bagi banyak orang, apa arti ras pejuang surga bagi ras lain di tanah kekacauan? Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami, kami akan membantu Anda menyembunyikannya dan menjamin masalah ini tidak akan bocor. Hei mengemukakan pendiriannya. Jika kebersi keras tidak mau bekerja sama, maka kami akan mengungkap masalah ini setelah konflik dengan tiga ras hantu selesai. Luo Kexin menggertakan giginya dan mengancam. Ekspresi Kinlai menjadi gelap dan dia mengangguk. Dia berkata, Saya menunggu Anda untuk mengungkap masalah ini. Kemudian, dia mengeluarkan kereta perang kristal dari cincin spasialnya dan meninggalkan sekolah Tianqi. Negosiasi dengan Old Hei gagal. Tak jauh dari situ, Feng Yiu melihat Kinlai mengendarai kereta perang kristalnya dengan ekspresi muram dan tak dapat menahan diri untuk bergegas menghampiri. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membuatnya tetap tinggal? Seorang prajurit alam nirvana dari sekolah Tianqi dengan hidung bengkok menatap Hei dengan cemas. Luo Kexin juga ragu-ragu. Mereka tahu kelemahan Kinlai. Bagaimanapun, Kinlai hanya berada di alam pemenuhan. Jika dia ingin mengendalikan delapan lempengan kayu Thunderblitz dan menggunakan diagram roh kuno untuk memperkuat kekuatan jantung guntur yang mendalam, itu akan membutuhkan banyak usaha. Akan butuh waktu lama untuk mempersiapkannya. Dia memerlukan waktu untuk mengeluarkan kayu Thunderblitz dan menuliskan diagram kuno. Dia butuh waktu. Mengaktifkan profound thunder heart juga butuh waktu. Selama ini, ahli alam fragmentasi manapun yang menghalangi langkahnya dapat mempersulitnya untuk melawan. Terlebih lagi, sekolah Tianqi memiliki tujuh atau delapan ahli alam nirvana. Pada saat ini, jika sekolah Tianqi bertindak, akan mudah untuk menangkap Kinlai hidup-hidup. Dia yang tua. Tatapan semua orang tertuju pada Hei dan menunggu keputusannya. Monster Tuanan berdiri di belakang Kinlai. Hei mengerutkan kening dalam-dalam. Saat ini, kita sedang berperang melawan tiga ras hantu. Jika kita bertindak dan menyebabkan perang antara sekolah Tianqi dan sekte Terminator, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sangat sulit untuk menahannya di masa mendatang. Si ahli berhidung elang yang siap bergerak berteriak. Biarkan aku berpikir, Hei tidak dapat mengambil keputusan. Akan tetapi, saat ini, ekspresi para praktisi bela diri sekolah Tianqi berubah. Kinlai, yang sedang mengemudikan kereta perang kristal dan terbang menjauh dari benua prisma, sedikit menjauh dari sekolah Tianqi dan mengeluarkan lolongan aneh. Raungan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Raungan itu menyebar jauh dan luas, semakin keras dan keras. Tidak lama setelah raungan itu terdengar, raungan naga jahat mengguncang langit dari jauh. Keempat belas naga jahat yang dipimpin Gilbert tidak tahu kemana mereka harus pergi setelah meninggalkan pusat benua prisma. Secara alami, mereka mengikuti aroma Kinlai dan mengikutinya. Mereka tidak jauh dari Kinlai selama ini. Melalui hubungan antara garis keturunannya dan jejak keluarga Blaze di mata Gilbert, Kinlai secara kasar dapat merasakan lokasi mereka. Oleh karena itu, ketika dia mundur dari sekolah Tianqi, dia segera memanggil Gilbert melalui seni rahasia. Meskipun Gilbert tidak mau, dia menanggapi dengan raungan naga dan bergegas bersama anggota klannya. Sebelum orang-orang dari sekolah Tianqi bisa bereaksi, keempat belas naga jahat muncul dari awan di kejauhan. Gilbert segera muncul di sebelah Kinlai dan berteriak dengan tidak sabar, mengapa kamu memanggilku lagi? Kamu tidak bisa tinggal di benua prisma. Setelah kamu pergi, apakah kamu punya tujuan? Kinlai bertanya dengan santai. Gilbert mendengus dingin. Aku sedang berpikir. Jangan berpikir, ikutlah denganku. Aku akan mencarikan tempat untukmu. Kinlai mengundangku. Setidaknya, aku tidak akan mencoba menyakitimu. Lagi pula, di dunia ini, sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa kau percaya selain aku. Jadi apa? kata para naga jahat dengan nada tidak puas. Jika kau ikut denganku, aku bisa bernegosiasi dengan ras manusia untukmu jika kau menemui masalah. Kinlai berkata dengan tulus. Kau begitu lemah, bagaimana kau bisa menolong kami? Para naga jahat tidak mempercayaiku. Aku punya caraku sendiri. Jika kau percaya padaku, ikutlah denganku. Kinlai melanjutkan. Kami belum punya tujuan saat ini, jadi kami akan ikut dengan Anda. Para naga jahat berpikir dengan hati-hati dan tampaknya merasa bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, mereka setuju. Jangan khawatir, Anda akan menemukan di masa mendatang bahwa ini adalah pilihan terbaik. Kinlai menyeringai. Tunggu aku, aku akan mengobrol dengan orang-orang itu. Dia mengemudikan kereta perang kristal itu mendekati sekolah Tianqi. Dia memandang Hei dan yang lainnya dari jauh dan berkata dengan nada meremehkan, kalian ingin menahanku di sini dengan paksa. Kelompok praktisi bela diri sekte artefak surgawi merasa malu dan tidak berdaya. Kinlai, kami dengan tulus ingin bekerja dengan Anda. Luo Kexin memaksakan senyum. Ketulusanmu adalah memaksaku untuk tetap tinggal jika aku tidak bekerja denganmu. Ekspresi Kinlai tampak gelap. Dia mencibir dan berkata, apa yang akan terjadi jika kau menahanku di sini? Apakah kau akan menggunakan kristal fragment memori untuk mengekstraksi ingatanku dan mengambil semua yang berhubungan dengan diagram roh kuno? Ketika dia mengatakan hal ini, para praktisi bela diri sekolah Tianqi terdiam. Banyak di antara mereka yang memang memendam pikiran seperti itu. Saya minta maaf karena mengecewakan Anda. Kinlai terus mengejek dan mengejek. Awalnya dia berpikir bahwa sekte artefak surgawi milikmu layak untuk diajak bicara, tetapi tampaknya kamu tidak layak. Kata-kata leluhur itu sangat benar. Para artifak adalah sekelompok orang yang pengkhianat dan tidak tahu malu. Para praktisi bela diri sekolah Tianqi merasa semakin malu. Sampai kita bertemu lagi. Setelah mengatakan ini, dia terbang kembali ke arah 14 naga jahat. Sekelompok ahli sekte artefak surgawi mengawasinya pergi. Tidak ada yang berani bergerak. Gilbert, yang memiliki nama asli, sebanding dengan ahli altar jiwa. Ditambah dengan 13 naga jahat peringkat 7, kekuatan naga jahat itu sama sekali tidak kalah dengan mereka. Bahkan, mereka sedikit lebih kuat. Mereka tidak berani mengambil risiko. Karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan kepergian Kinlai. Ayo pergi. Kereta perang kristal Kinlai berhenti di belakang leher naga jahat Gilbert dengan ekspresi gelap. Keempat belas naga jahat itu berbicara satu sama lain dalam bahasa naga saat mereka terbang menjauh dari benua prism. Ketika mereka terbang dengan kecepatan penuh, mereka meninggalkan benua itu hanya dalam waktu 2 jam. Setelah meninggalkan benua prisma, Kinlai menunjuk ke arah baru. Naga-naga jahat itu terus berbicara dengan penuh semangat sambil terbang. Saat itu tengah hari, dan matahari seharusnya bersinar terang. Namun, awan di atas kepala mereka tertutup oleh awan tebal dengan warna yang berbeda-beda. Gelombang getaran yang mengerikan kadang-kadang keluar dari awan dan menyebabkan jiwa sejati makhluk di bawah merasa tercekik. Semua makhluk di altar jiwa sedang bertarung di langit. Gilbert menatap langit dan merasakan gelombang kejut yang mengguncang bumi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Kinlai juga melihat ke langit dan berkata, ini sudah berlangsung beberapa waktu. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Naga-naga jahat itu tidak menunggu perintah Kinlai. Mereka mempercepat laju mereka dan terbang ke arah yang ditunjuknya. 775 Kinlai pergi bersama naga jahat. Ledakan. Suara gemuruh menggetarkan bumi terdengar dari dalam awan. Riak energi dahsyat turun dari langit seperti galaksi yang runtuh. Gilbert berhenti, dan Kinlai menatap langit dengan ekspresi gelap. Sungai cahaya yang terang, puluhan ribu meter panjangnya dan ribuan meter lebarnya, bersilangan di langit dan merobek ruang angkasa. Di tempat sungai-sungai cahaya berpotongan, bola cahaya yang menyilaukan itu membiasakan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Sosok yang menyerupai meteor jatuh dari bola cahaya, berlubang-lubang akibat cahaya itu, altar jiwanya hancur. Sosok itu jatuh dari langit. Kinlai mengumpulkan kesadaran pikirannya dan menyelidiki, tetapi tidak dapat melihat sosok yang jatuh. Dia tidak dapat membedakan apakah itu manusia atau hantu. Apakah dia manusia atau hantu? Tanya Kinlai serius. Mata hijau naga jahat Gilbert bersinar dengan dua lampu hijau yang panjangnya hampir seratus meter. Banyak rune bahasa naga berkelebat dalam cahaya hijau, mengandung makna mendalam yang dapat menembus pengetahuan langit dan bumi. Ini adalah seni rahasia ras naga, kebenaran naga langit. Seni ini menggunakan napas naga, mata naga, dan bahasa naga untuk membedakan dunia dan menjelajahi rahasia. Itu manusia. Gilbert tampak sedikit terkejut saat melihat sosok yang jatuh itu. Altar jiwanya hancur, dan jiwanya terpotong-potong menjadi banyak bagian oleh kekuatan spasial. Banyak dari mereka yang ditarik ke tempat yang tidak diketahui, jadi akan sulit baginya untuk berubah. Jadi, dia mati. Ekspresi Kinlai berubah. Kurang lebih begitu, jawab Gilbert. Kinlai merasa cemas. Pertempuran di langit menentukan situasi umum umat manusia dan tiga ras hantu. Jika para ahli altar jiwa dari empat pasukan peringkat perak tidak dapat mengalahkan hantu tua dari tiga ras hantu. Ketiga ras hantu akan memiliki lebih banyak waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Jika ketiga ras hantu diberi lebih banyak waktu, mereka akan pulih lebih cepat. Lain kali, mereka akan lebih sulit dihadapi. Seorang ahli altar jiwa manusia jatuh dari langit. Ini berarti bahwa umat manusia tidak memiliki keuntungan yang besar dalam pertempuran awan. Akan ada lebih banyak variabel di masa mendatang. Ledakan. Dua bola fluktuasi dahsyat, seperti ledakan matahari yang membakar, muncul dari kedalaman awan. Setelah ledakan itu, dua lubang hitam dalam tiba-tiba muncul di langit. Lubang hitam itu menyusut. Pecahan ledakan, untayan darah, dan si ce langsung diekstraksi. Kinlai kembali pucat karena ketakutan. Dua ahli altar jiwa tewas bersama. Mata Gilbert dipenuhi ketakutan yang besar. Kita harus pergi secepatnya. Kinlai juga secara naluriah merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, melalui pengamatan situasi di langit. Dia menyadari manusia mungkin tidak akan mampu menang dalam pertempuran di kehampaan. Jika ras manusia tidak menang, maka dia tidak perlu kembali ke benua surgawi yang sunyi. Selain itu, dia mungkin menghadapi banyak faktor yang tidak terduga. Dia juga khawatir kalau sekolah Tianqi akan mengungkap identitasnya sebagai keturunan garis keturunan langsung dan menyebabkan orang-orang dari gunung pedang surgawi dan gunung binatang berencana melawannya. Para ahli sol altar meninggal satu demi satu. Ini berarti pertempuran di langit telah berakhir. Mungkin hasilnya akan diputuskan pada saat berikutnya. Tidaklah bijaksana untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Ganti arah. Teriaknya tiba-tiba. Kemana kita harus pergi? Gilbert bertanya dengan cemas. Ke arah sana. Kinlai menunjuk ke arah lain. Jalan itu jauh dari benua prisma dan benua keheningan surgawi. Itu adalah arah yang dia datangi. Ke arah kepulauan matahari terbenam. Dia bersiap untuk kembali secara langsung. Pertempuran di darat. Dia telah melakukan semua yang bisa dilakukannya untuk melukai ketiga ras hantu dan memaksa ras hantu surga dan ras hantu biru kembali ke arus luar angkasa yang kacau. Ras goul bumi bersembunyi di bawah tanah. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Pertarungan di langit terlalu jauh baginya. Bahkan jika dia bisa menimbulkan masalah bagi para goul altar jiwa lama dari tiga ras goul dengan jejak api, dia seharusnya tidak bisa memutuskan hasil akhirnya. Jejak api itu dapat membakar klan hantu nirvana dan alam fragmentasi sampai mati, namun tidak dapat benar-benar membakar hantu altar jiwa lama. Dari apa yang terlihat, pertempuran di langit akan segera berakhir, dan dia adalah target pertama yang akan disingkirkan oleh ketiga ras hantu. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Dipahami. Gilbert memanggil anggota klannya dalam bahasa naga. Para naga jahat itu mengubah arah dan berubah menjadi sinar cahaya di bawah awan, melarikan diri dengan kecepatan penuh. Setengah hari kemudian, Kinlai dan naga jahat sudah benar-benar jauh dari benua prisma. Tiga hari kemudian, Kinlai menghilang dari wilayah Sekte Terminator. Dia dan naga-naga jahat terus maju menuju tanah hancur. Dia tidak tahu bahwa pertempuran di awan di atas prism kontinen telah berakhir sehari setelah dia dan naga jahat pergi. Dalam pertempuran ini, empat praktisi altar jiwa manusia terbunuh, dan lima lainnya terluka parah. Di antara mereka, leluhur Terminator Nan Zheng Tian, Su Ran, Qi Yang, dan Yan Baiyi terluka parah. Di pihak tiga ras hantu, tiga ahli altar jiwa terbunuh, dan enam lainnya terluka parah. Ras manusia dan tiga ras hantu ahli altar jiwa tidak berakhir pada akhirnya. Alasan kedua belah pihak berhenti bertarung adalah karena mereka tahu bahwa jika mereka terus bertarung, para ahli dari kedua belah pihak bisa mati. Pada akhirnya, ahli altar jiwa dari tiga ras hantu merobek lorong spasial dan mundur kembali ke benua prisma. Para ahli altar jiwa dari ras manusia juga menyerah mengejar benua prisma dan segera mundur. Para ahli altar jiwa dari Gunung Binatang, Gunung Pedang Surgawi, Sekte Iblis Ilusi, dan Sekolah Tianqi segera menggunakan formasi teleportasi spasial untuk kembali ke sekte mereka setelah pertempuran. Sekte Iblis Ilusi sedang terburu-buru untuk menekan ras hantu biru di benua pembantai surgawi. Gunung Binatang, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekolah Tianqi harus kembali ke sekte mereka untuk memulihkan diri dengan seni rahasia karena para ahli altar jiwa mereka terluka parah. Pertarungan berdarah antara ras manusia dan tiga ras hantu di benua prisma telah berakhir sementara. Namun, pertarungan di benua pembantaian surgawi dan benua bencana surgawi masih berkecamuk. Di atas kapal besi hitam yang besar, Nan Zheng Tian, Suran, Tong Zen Zen, Lei Yan, Sen Kui, Sen Yue, dan orang-orang penting lainnya dari sekte Terminator berkumpul bersama. Leluhur Terminator Nan Zheng Tian berlumuran darah. Rambutnya yang berantakan telah dicukur bersih, dan ada banyak retakan kecil di kepalanya yang botak. Retakan-retakan itu menyambar seperti kilat. Ada aura spasial yang tajam. Wajah Suran pucat saat dia bersandar pada Tong Zen Zen. Dia meringis. Lei Yan juga merasa sedih dan suasana hatinya sedang buruk. Batuk, batuk. Saat Lei Yan berbicara, sejumlah besar busa darah keluar dari mulutnya. Dia meludahkan busa darah itu dan menepuk bibirnya sebelum dia bisa berbicara dengan jelas. Butoh, Matthew, Andrew, Bergson. Sekitar selusin hantu tua dari tiga ras hantu. Itu sungguh hebat. Mata Lei Yan berbinar kagum. Tidak seorang pun dapat meramalkan bahwa setelah 30 ribu tahun arus ruang angkasa yang bergejolak, dunia tambahan yang tidak diketahui, dan tanah gelap, mereka masih memiliki kekuatan yang begitu hebat. Jika bukan karena situa aneh Nan yang menahan Butoh dan Andrew, kedua hantu tua ini, aku tidak akan mampu menghentikan mereka. Kita mungkin akan kalah telak pada akhirnya, keluh Suran. Bos Su, Anda juga hebat. Dulu, saya pikir Anda adalah ahli altar jiwa tingkat satu, tapi... Lei Yan tak henti-hentinya memujinya. Bos Su, Anda masih sama hebatnya seperti dulu. Qi Yang, Yan Baiyi, Luonan, dan Feng Yi semuanya sangat kuat. Suran berkata dengan sungguh-sungguh, tanpa mereka, sekte Terminator saja tidak akan cukup untuk menghentikan begitu banyak ahli ras hantu. Bagaimana pertempuran di lapangan? Saat Nan Zheng Tian berbicara, bila-bila spasial kecil berkelebat di depan dadanya. Dia dengan santai mengepalkan tangannya dan menyebarkan bilah-bilah cahaya itu. Bisa dikatakan kita telah memenangkan pertempuran di lapangan. Kami kehilangan sekitar 5 atau 600 orang, dan 3 ras hantu kehilangan hampir 2 ribu orang. Di bawah tatapan semua orang, ekspresi Senyue berubah serius saat dia pertama kali menyatakan hasilnya. Di bawah tatapan semua orang, ekspresi Senyue berubah serius saat dia mengumumkan hasilnya. Kau menggunakan 8 lempengan kayu Thunder Blitz sebagai fondasi, membentuk formasi petir, dan membentuk jantung guntur mendalam yang besar untuk membunuh ras hantu secara massal. Menggunakan 8 lempengan kayu Thunder Blitz sebagai fondasi, membentuk formasi petir, dan mengumpulkan profound Thunder Heart yang besar untuk membunuh semua anggota klan hantu secara massal. Apakah ini semua ulah kinlai? Seru suran. Naga jahat membantu Anda membunuh banyak dari 3 ras hantu. Lei Yan juga terkejut. Naga jahat membantu Anda membunuh banyak anggota klan 3 ras hantu. Lei Yan juga terkejut. Mata Tong Zen Zen dan Lin Liang Er juga berbinar. Sejak awal pertempuran, Lin Liang Er selalu berada di sisi Tong Zen Zen dan tidak pernah pergi. Setelah pertempuran berakhir, mereka berdua masih bersama. Sepertinya kita tidak sebaik anak ini. Nan Zheng Tian memamerkan giginya dan memperlihatkan senyum sinis. Kita gagal menang di langit, dan gagal mengalahkan para hantu tua dari 3 ras hantu. Namun berkat bocah itu, setidaknya kita menang di darat. Haha, menang 1 dari 2 tidaklah buruk. Dia tampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Di mana dia? Tanya suran dengan khawatir. Dia ditipu oleh orang-orang dari sekolah Tian Qi. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, jadi dia tidak kembali bersama kita. Shen Yue mengerutkan bibirnya. Sekolah Tian Qi. Ekspresi Lei Yan berubah. Saat aku turun dari langit, aku bersama Feng Yi. Aku tidak melihat anak itu di sekolah Tian Qi, kan? Dia tidak ada di sekolah Tian Qi. Ekspresi suran berubah saat dia berkata dengan nada mendesak. Ketiga anggota klan hantu pasti tertarik padanya. Garis keturunannya dapat menyebabkan rasa sakit bagi para ahli hantu yang memiliki jejak api. Pada saat yang sama, para ahli hantu dapat merasakan lokasinya dalam jarak tertentu. Pak Tua Shen, hubungi langsung sekolah Tian Qi dan tanyakan tentang pergerakan Qin Lai, kata Nan Zheng Tian dengan serius. Baiklah, Shen Kui mengeluarkan cermin dan menggunakan pikiran jiwa khusus untuk berkomunikasi dengan sekolah Tian Qi. Semua orang memandangnya. Setelah beberapa saat, Shen Kui mengerutkan kening dalam dan berkata, Hei mengatakan bahwa Qin Lai pergi dengan 14 naga jahat. Naga jahat, Lei Yan terkejut. Salah satu naga jahat memiliki nama asli dan seharusnya berada di peringkat 8. 13 sisanya juga berada di peringkat 7, jelas Shen Yue. Qin Lai memiliki garis keturunan ras petarung surga, dan naga jahat adalah anjing paling setia dari ras petarung surga. Dia seharusnya baik-baik saja, kata Tong Zen Zen. Aku tidak khawatir naga jahat akan menyerangnya, aku takut hantu tua dari tiga ras hantu akan berpencar dan mencarinya. Suran mengerutkan kening dalam-dalam. Para hantu tua dari ras hantu surga sangat ahli dalam kekuatan ruang. Dua dari mereka hanya terluka ringan. Jika mereka meninggalkan benua prisma dan mengejar, Qin Lai tidak akan aman dalam jarak 10.000 km. Dia tidak datang ke sini. Dia seharusnya berada jauh dari benua prisma. Dia telah pergi ke benua surgawi yang sunyi atau kembali ke kepulauan matahari terbenam, tebak Sen Kui. Aku perlu menyendiri untuk memulihkan diri. Akan lebih baik jika dia tidak berada di benua surgawi yang sunyi. Nan Zheng Tian mengerutkan kening. Situasen, hubungi gunung pedang surgawi dan beritahu mereka bahwa Qin Lai tidak ada di sini. Katakan pada mereka untuk memberitahu Limu tentang Qin Lai. Jika Limu tahu tentang ini, kita tidak perlu khawatir, kata Suran. Baiklah, Sen Kui mengangguk. 776. Apa, kita tidak memenangkan pertempuran di prism kontinen. Para anggota klan Gou Surga itu mundur. Di gunung pedang surgawi, Wang Enze, Zhu Xiang, dan Yandong dari lima pedang surgawi berkumpul bersama dan menerima berita terbaru. 78 X. Wang Enze yang tinggi dan kurus berjubah biru jelas sedikit terkejut. Dia tampaknya tidak dapat menerima kenyataan ini. Bayi terluka, kata Yandong yang pendek dan gemuk. Yan Bayi terluka. Ekspresi Wang Enze berubah serius. Luonan sedang dalam perjalanan pulang. Dia mengirim pesan dan meminta kami untuk memberitahu Limu, kata Yandong. Wang Enze berpikir sejenak lalu mengangguk. Ia berkata, pergi dan beritahu dia. Baiklah. Pulau Matahari Terbenam. Mo Lingye, Hong Bowen, Mo Jun, Langye, Mo Hai, Tang Siki, Song Tingyu, Sue Sazong, dan penduduk Pulau Flaming Sun berkumpul. Hong Bowen yang gemuk memiliki ekspresi berat saat melaporkan berita terbaru. Di benua Prism, umat manusia tidak memperoleh kemenangan telak melawan ketiga ras hantu. Klan ketiga ras hantu saat ini bersembunyi di benua Prism dan memulihkan diri. Lima kekuatan besar peringkat perak semuanya telah mundur dari sana dan kembali ke sekte mereka sendiri untuk memulihkan kekuatan mereka. Dalam pertempuran ini, empat ahli altar jiwa manusia terbunuh, dan banyak yang terluka parah. Bahkan Nan Zheng Tian pun terluka. Di benua bencana surgawi, klan ras hantu bumi memulai pembantaian dan membunuh banyak dari tiga keluarga besar. Saat ini, kultus penyihir hitam telah mengirim praktisi bela diri altar jiwa untuk menekan mereka. Benua pembantaian surgawi yang paling dekat dengan kita juga sedang dalam kekacauan. Konon, api langit, hampir tidak memiliki ahli yang tersisa. Situasi seluruh tanah kekacauan, karena kedatangan tiga ras hantu. Hal ini telah menyebabkan keributan besar. Kali ini, situasinya jauh lebih buruk daripada invasi orang-orang surah saat itu. Petik 2 Petik 2 Hong Bowen mendesah dalam-dalam, matanya dalam. Sepuluh tetua iblis darah tetap diam. Ekspresi mereka sangat berat dan mereka semua merasakan kegelisahan. Kakak Sue masih berkultivasi dalam pengasingan. Menurutnya, kekuatannya saat ini hampir setara dengan praktisi altar jiwa tingkat 1, Mo Jun tiba-tiba berkata. Tidak cukup. Itu masih jauh dari cukup. Hong Bowen menggelengkan kepalanya. Di pihak pulau matahari terbakar, Song Tingyu sedikit mengernyit dan bertanya, apakah kamu belum mencapai kesepakatan baru dengan sekte iblis ilusi? Hong Bowen tersenyum pahit. Si Siuling yang bertanggung jawab atas masalah ini. Aku sudah menghubunginya berkali-kali, tetapi dia tidak membalas. Apakah ada berita tentang Kin Lai dari sekte Terminator? Song Tingyu bertanya lagi. Hong Bowen menggelengkan kepalanya lagi. Belum ada berita. Ekspresi semua orang berat. Mengenai bahan-bahan spiritual untuk menempa bombom mendalam yang membara, aku akan memikirkan caranya dalam 2 hari ke depan. Jangan khawatir, Moling Ye menghibur pihak pulau matahari terbakar. Pada saat ini, sekte iblis ilusi mungkin tidak punya waktu untuk peduli dengan urusan kita. Para hantu biru itu menimbulkan masalah di wilayah mereka. Untungnya, kepulauan matahari terbenam masih jauh dari api langit. Meng Feng mencibir. Penatua Hong, berkomunikasilah lebih banyak dengan sekte Terminator. Kau harus tahu gerakan Kin Lai, perintah Moling Ye. Saya mengerti. Semuanya, cobalah untuk meningkatkan kekuatan kalian. Dalam jangka pendek, tanah kekacauan akan kacau balau. Tempat kita tidak akan aman. Aku khawatir klan 3 ras hantu akan berkeliaran di sini. Semuanya, persiapkan diri kalian terlebih dahulu. Ya, dalam jangka pendek, jangan keluar. Cobalah untuk mempertahankan kekuatan puncakmu. Kata Mo Jun. Berita bahwa ras manusia dan ketiga ras hantu tidak dapat menentukan pemenang menyebar ke seluruh dunia. Banyak kekuatan tingkat tembaga, tingkat besi hitam, dan tingkat batu kapur di setiap benua di tanah kekacauan sedang mendiskusikan masalah ini dengan cemas. Pertempuran di benua Prism baru saja berakhir, dan konflik antara benua pembantaian surgawi dan benua bencana surgawi menarik perhatian semua orang. Selama suatu waktu, harga banyak formasi pelindung sekte besar melambung tinggi di balai lelang. Artefak roh dengan daya hancur yang besar disukai oleh banyak kekuatan. Terutama Blazing Profound Bomb, harganya melambung tinggi. Menghadapi ancaman ras asing, semua kekuatan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menemukan formasi pelindung sekte besar guna melindungi wilayah mereka. Semua orang di tanah kekacauan berada dalam bahaya. Di tengah lautan luas, ada suatu tempat yang telah menerima berita tentang amukan ras asing, namun tetap tenang. Itulah tanah yang hancur. Tanah yang hancur selalu independen dari pasukan peringkat perak, dan terdapat lebih banyak ras asing daripada ras manusia. Roh-roh jahat dan ras asing yang ganas di sini tidak tertarik pada ketiga ras hantu dan tidak merasakan apapun tentang kedatangan mereka. Banyak roh jahat dan ras asing yang tinggal di tanah hancur punya cara untuk meninggalkan alam roh. Mereka tidak khawatir bahwa kedatangan tiga ras hantu itu dapat benar-benar mengubah alam roh. Mereka juga tidak berpikir bahwa perang antara tiga ras hantu dan umat manusia ada hubungannya dengan mereka. Tanah kekacauan, dan bahkan alam roh, diperintah oleh ras manusia. Kedatangan tiga ras hantu tentu akan merugikan kepentingan umat manusia. Wajar saja jika mereka akan bentrok dengan umat manusia. Tanah yang hancur itu berbeda. Banyak roh jahat dan ras asing yang tinggal di tanah reruntuhan tidak ada hubungannya dengan ras manusia. Mereka mungkin telah ditindas oleh ras manusia di masa lalu. Mereka tidak menginginkan apapun selain menyaksikan tiga ras hantu dan ras manusia bertarung sampai mati. Kita akan segera sampai. Kinlai berdiri di punggung Gilbert yang lebar dan menatap pulau-pulau di kejauhan. Matanya yang menyipit bersinar dengan cahaya dingin. Apa yang ada di depan? Gilbert tampak sedikit terkejut. Ada banyak aura aneh di sana yang tampaknya berasal dari berbagai ras. Beberapa di antaranya. Menurutku tidak asing dan menjijikan. Di depan sana ada tanah reruntuhan, tempat tinggal roh jahat dan ras asing. Ada ras kadal dan manusia naga di sana. Apakah menurutmu aura mereka menjijikan? Tanya Kinlai. Ras manusia naga. Gilbert mendengus. Keturunan ras naga kalian setelah main-main, kata Kinlai sambil mengerutkan kening. Pasti naga-naga raksasa itulah yang menyebut diri mereka ras ortodoks. Mata hijau Gilbert bersinar dengan cahaya jahat. Aku benci bau semua naga raksasa. Oh, baguslah. Aku juga tidak suka ras manusia naga. Kinlai menyeringai. Ketika keduanya tengah berbincang, sekawanan naga jahat menyerbu ke dalam tanah hancur dan terbang menuju ke dalaman tanah hancur. Di bawah mereka, ada segala macam ras asing aneh dan roh-roh jahat yang tinggal di pulau-pulau tersebut. Namun, ketika Gilbert memimpin ke-13 naga jahat melewati wilayah kekuasaan mereka, roh-roh jahat dan ras asing itu bahkan tidak berani kentut. Itu benar-benar berbeda dari saat Kinlai dikejar ke seluruh dunia saat dia lewat. Ras sayap kelabu, ras manusia naga, dan ras putri duyung memandang langit dari pulau mereka masing-masing. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah naga jahat yang lewat, roh-roh jahat dan ras asing ini menatap dengan mata terbelalak dan berteriak. Itu naga jahat. Brengsek, mengapa ada naga jahat di sini? Apakah saya berfantasi? Mengapa naga jahat berani muncul di siang bolong? Untuk sementara waktu, banyak roh jahat dan ras asing di pulau-pulau di tanah hancur terkejut. Duduk di Gilbert, Kinlai memimpin 14 naga jahat melintasi tanah hancur dan tiba di Pulau Tujumata. Energi iblis bawah tanah yang tebal di Pulau Tujumata telah menjadi sangat tipis. Banyak anggota ras kadal dan ras manusia naga bekerja di pulau itu, memetik buah-buahan dan beberapa ramuan roh unik di pulau itu. Bunuh semua anggota klan kadal dan manusia naga. Sambil mengerutkan kening, Kinlai menunduk dan berkata, bunuh mereka, dan kamu akan tinggal di pulau ini untuk sementara. Baiklah, perintah Gilbert dalam bahasa naga. Ketiga belas naga jahat meraung dan menyerang. Setelah monster tua bermata tujuh lap pergi, pulau bermata tujuh ini ditempati oleh klan kadal dan manusia naga. Mereka mulai menambang sumber daya di pulau itu. Gutuo dan Cian hampir membunuhnya dan lap di Pulau Frost, dan memaksa lap meninggalkan Pulau Seven Eye. Kinlai selalu mengingat ini. Sekarang dia telah kembali ke tanah hancur dengan empat belas naga jahat, tentu saja dia tidak akan menahan diri. Klan kadal dan manusia naga di Pulau Seven Eye tidak terlalu kuat. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah dari mereka dicabik-cabik oleh tiga belas naga jahat. Berhenti! Aku bawa hantuan Gutuo. Beraninya kau membunuh para anggota klan manusia naga di tanah reruntuhan. Apa kau tidak mengerti situasinya? Suara marah terdengar dari luar Pulau Tujumata. Seorang anggota klan manusia naga bertubuh tinggi datang dengan ekspresi ganas. Eh, bukankah ini King Luo? Lama tak berjumpa, Kinlai tertawa panjang. Siapa kamu? King Luo bertanya dengan bingung. Kinlai terdiam. Setelah berpikir, dia mengeluarkan topeng kulit rubah dan memakainya. Kau sudah mengenalku sekarang? Yaotian! Kau Yaotian! Teriak King Luo. 777. King Luo jelas terkejut. Lebih dari setengah tahun yang lalu, Gutuo dan Cian telah bekerja sama untuk menangkap Kinlai hidup-hidup dan mengekstrak darah klan ilahi dalam tubuhnya. Pada saat yang genting, leluhur angin gelap telah ikut campur dan tiba-tiba berdiri di pihak Kinlai untuk menghentikan Lap, Gutuo, dan Cian sendirian. Kinlai dan Lap berhasil melarikan diri dari Pulau Frost. Karena itu, Gutuo dan Cian telah berkali-kali membuat masalah bagi Dark Queen. Para manusia naga dan Raskadal juga telah mengirim banyak anggota klan untuk menjelajahi tanah reruntuhan dalam upaya untuk menemukan Kinlai. Sayangnya, Kinlai tidak pernah muncul, dan Gutuo serta Cian secara bertahap menyerah. Kemunculan kembali Kinlai mengejutkan King Luo dengan membawa 14 naga jahat bersamanya. Yaotian, keberani kembali ke tanah hancur. King Luo menggeram. Kenapa tidak? Kinlai memberi isyarat kepada Gilbert di sampingnya. Aku ingin orang ini hidup. Gilbert memerintahkan, biarkan dia hidup. Seekor naga jahat bersisik menggelengkan kepalanya. Napas naga bercampur asam memercik ke tubuh Kinluo seperti air terjun. Baju besi perunggu Kinluo benar-benar mengeluarkan asap tebal setelah terkena percikan asam. Seluruh energi spiritualnya terkorosi. Banyak lubang muncul di tubuh Kinluo dan nanah keluar darinya. Beranikah kau menyerangku? Teriak Kinluo. Cakar raksasa naga jahat itu menghantam dan menekan Kinluo ke tanah. Dia tidak bisa bergerak. Naga jahat lainnya terus bergerak di sekitar Pulau Tujumata, mencabik-cabik dan memakan manusia naga yang tersisa. Satu jam kemudian, tidak ada lagi manusia naga atau klan kadal yang tersisa di Pulau Seven Eye. Mereka telah menjadi santapan bagi keempat belas naga jahat. Kinlai mendatangi bangunan kayu tempat lap berada. Setelah lap pergi, tempat ini jelas telah dijarah. Banyak tempat yang berantakan. Ras manusia naga dan kadal seharusnya mengambil semua barang berharga itu. Berapa kekuatanmu yang setara dengan praktisi bela diri altar jiwa tingkat pertama. Tingkat kedua, atau tingkat ketiga? Kinlai tiba-tiba bertanya. Setelah sepuluh hari perjalanan, naga jahat Gilbert juga agak kelelahan. Ia tergeletak malas di tanah, menyipitkan matanya seperti binatang raksasa. Suaranya masih keras dan jelas. Kekuatanku setara dengan ahli altar jiwa manusia tingkat dua. Oh, setelah beberapa saat, aku mungkin akan menjadi lebih kuat dan mampu melawan ahli altar jiwa tingkat tiga. Lumayan, kekuatan ini seharusnya cukup. Kinlai merasa lega. Gutuo dari ras manusia naga dan Cian dari ras kadal sama kuatnya dengan manusia praktisi bela diri altar jiwa tingkat satu. Sekalipun mereka berdua bekerja sama, mereka tetap tidak akan sebanding dengan naga jahat Gilbert. Ada tiga belas naga jahat tingkat tujuh lainnya di sini. Kekuatan naga jahat secara alami lebih rendah dibandingkan dengan kekuatan sembilan pasukan peringkat perak. Di tempat-tempat seperti benua surgawi yang sunyi dan benua pembantaian surgawi, mereka mungkin tidak dianggap yang terbaik. Namun di tanah hancur, kekuatan gerombolan naga jahat ini sudah cukup kuat. Jika ras naga jahat terus beroperasi di bagian lain tanah kekacauan, hanya masalah waktu sebelum Anda menarik pengejaran pasukan peringkat perak. Ini adalah satu-satunya tempat di mana Anda dapat menghindari kejaran umat manusia dan menjalani kehidupan yang relatif damai. Kinlai mengusap dagunya dan berkata, Membawa naga-naga jahat ini ke tanah hancur adalah keputusan yang dibuatnya setelah pertimbangan matang. Tanah yang hancur dipenuhi oleh roh-roh jahat dan segala jenis ras asing. Kebanyakan makhluk di sini tidak disukai oleh sembilan kekuatan besar peringkat perak. Sembilan pasukan peringkat silver mengetahui keberadaan tanah reruntuhan tetapi jarang datang untuk membersihkannya. Ini berarti tempat ini perlu ada. Tanah yang hancur mempunyai banyak material roh aneh, segala jenis benda terlarang, dan banyak seni rahasia jahat serta persembahan kurban. Bahkan sembilan kekuatan besar yang mengaku ortodoks memiliki beberapa orang yang secara diam-diam membudidayakan ilmu jahat atau memiliki kontak dekat dengan ras asing. Mereka membutuhkan sendiri material dari tanah hancur, atau mereka menggunakan tanah hancur untuk membeli sejumlah barang yang dibutuhkan ras asing yang bekerja dengan mereka. Ini berarti bahwa tanah hancur itu perlu ada. Para praktisi bela diri dari sembilan pasukan peringkat perak biasanya tidak akan datang ke tanah reruntuhan. Bahkan jika mereka datang, mereka akan menyamarkan diri mereka dan tidak akan mudah mengekspos diri mereka. Ini berarti mereka tidak bisa bertindak gegabuh. Di sini, kelompok naga jahat ini hanya perlu berhadapan dengan roh-roh jahat lokal dari tanah hancur dan ras asing yang mengembangkan seni rahasia jahat. Kita tinggal di sini saja sekarang, kata Kinlai. Keempat belas naga jahat yang dipimpin oleh Gilbert menjadikan Pulau Seven Eye sebagai rumah baru mereka. Keempat belas naga jahat itu berpisah dan memilih tempat baru untuk beristirahat. Beberapa naga jahat menyukai rawa dan menemukan kolam berlumpur untuk beristirahat. Beberapa naga jahat menyukai air laut dan membangun gua naga di tepi laut. Beberapa naga jahat menyukai tempat teduh dan menggali gua di perbukitan. Kinlai tetap di tempat dia dan Lap berada. Dia mengeluarkan potongan daging kering, mengisi perutnya, dan memulihkan energinya. Kemudian, dia mulai berkultivasi. Dia berdiri di antara delapan lempengan kayu Thunderblitz dan duduk di antaranya. Dia menggunakan kekuatan petir untuk membentuk diagram roh baru. Dalam waktu singkat, diagram roh besar yang rumit dan terus berubah terbentuk di tengah lempengan kayu Thunderblitz dengan petir sebagai garisnya. Berdiri di dalam diagram roh raksasa menyerupai jaring laba-laba dan menatap delapan lempengan kayu Thunderblitz, mata Kinlai sedikit berbinar. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir kembali ke masa lalu. Saat berada di gunung Herb, ia menggunakan delapan pilar batu di dalam gua dan kawat logam tipis yang terhubung ke pilar batu untuk mengarahkan petir dan melemahkan kekuatannya. Ia kemudian perlahan-lahan melunakan tubuhnya dan mengolah pemusnahan petir surgawi. Saat ini, delapan lempengan kayu Thunderblitz ini memiliki diagram roh yang menggunakan petir sebagai garisnya. Diagram ini mirip dengan diagram roh di Herb Mountain. Malam hari, bulan bersinar terang, dan angin bertiup lembut. Ini bukan saatnya guntur dan kilat. Dia tiba-tiba menyalurkan pemberantasan guntur surgawi. Sambil menahan nafas dan memusatkan perhatian, ia menggunakan kesadaran jiwanya untuk mengarahkan guntur dan kilat dalam upaya membuat kilat itu jatuh. Boom-boom-boom. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur. Kilatan petir yang menyilaukan, setebal lengan dan panjangnya puluhan meter, melesat turun dari awan. Kekuatan hisap yang dahsyat dan liar datang dari diagram roh petir raksasa di antara delapan lempengan kayu Thunderblitz. Diagram roh petir tiba-tiba berubah. Pusaran petir raksasa terbentuk di tengah delapan lempengan kayu Thunderblitz bagaikan jurang petir. Bagaikan kilat yang mampu menelan langit. Retak-retak-retak. Sambaran petir. Mereka jatuh dari awan. Mereka semua mendarat di pusaran petir. Benang-benang listrik tersebut menjadi semakin liar dan bergolak setelah diperkuat oleh delapan lempengan kayu Thunderblitz, menyebabkan petir di dalam pusaran air menjadi semakin bergolak. Kinlai berada di pusat pusaran petir. Petir yang menyambar dari langit ditarik ke arah tubuhnya melalui pusaran petir. Pusaran air petir memiliki penyimpanan roh dan pengumpulan roh. Amplifikasi, materialisasi, manifestasi, dan diagram roh kuno lainnya terbentuk dan mengandung segala macam misteri. Di bagian tengah, Kinlai tampak menjadi sumber diagram roh kuno penyimpanan roh saat ia terus-menerus menggunakan tubuhnya untuk menarik petir. Hanya dalam sepuluh nafas, istana kelahiran di lautan roh dan tiannya yang terbuat dari kekuatan guntur dan kilat dipenuhi dengan kekuatan kilat. Mereka hampir meluap. Lebih banyak guntur dan kekuatan kilat terus menyambar. Astaga! Ia langsung berubah menjadi manusia petir yang menyilaukan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Di dalam tulang, urat, dan pembulu darahnya, suara guntur menderu tanpa henti. Organ-organnya, anggota tubuhnya, pembulu darah, sum-sum tulang, otak, dan titik-titik akupunturnya semuanya diredakan oleh guntur dan dibaptis oleh kilat. Rasa sakit yang tak tertahankan, yang sudah lama tidak dirasakannya, kembali menyerang tubuhnya dan membuatnya meraung. Pada akhirnya, jiwanya tidak mampu menahan petir yang diperkuat oleh lempengan kayu Thunderblitz dan diagram roh. Dia tidak punya pilihan selain memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Jiwanya melayang dan ia lupa akan akal sehatnya. Ia terus bertahan dalam keheningan menghadapi guntur dan kilat. Di sampingnya, naga jahat Gilbert sedang berbaring di tanah seolah sedang tidur siang. Setelah ledakan gemuruh pertama, matanya terbuka sedikit saat dia mengamati pergerakan Kinlai. Ketika sambaran petir itu ditarik oleh diagram roh petir di bagian tengah delapan lempengan kayu Thunderblitz dan tampak menyerbu dari kedalaman awan, retakan di matanya pun semakin lebar. Ketika diagram roh petir tiba-tiba berubah menjadi pusaran petir yang dengan ganas menyerap guntur dan kilat di langit serta diperkuat oleh lempengan kayu Thunderblitz dan diagram roh, matanya terbelalak. Ketika Kinlai mencapai pusat pusaran petir dan menggunakan tubuhnya untuk menyerap petir dari surga ke-9, bola mata naga jahat yang berukuran lentera hampir jatuh dari rongganya. Dia sangat terkejut. Seperti yang diduga, darah gila klan dewa mengalir di nadinya. Meskipun dia bukan anggota murni klan dewa, kepribadiannya yang gila tetaplah sama. Mata Gilbert bersinar penuh hormat. Kegilaan klan ilahi terkenal di dunia. Ras ini akan membayar harga berapapun untuk menjadi lebih kuat. Tidak pernah ada yang lemah. Bahkan wanita dan anak-anak pun dipenuhi dengan gen kegilaan. Para anggota klan ilahi terlahir sebagai pejuang, dan para wanita serta anak-anak pun tak terkecuali. Konon, sebelum klan dewa turun ke alam roh, mereka pernah berperang melawan ras kuno di luar angkasa. Selama ras ini ada, mereka selalu dalam keadaan agresif. Setelah mereka memasuki alam roh, mereka segera memulai perang melawan semua ras yang ada di alam roh. Pada akhirnya, mereka menaklukkan alam roh. Setelah menaklukkan alam roh, mereka tidak berhenti. Menggunakan alam roh sebagai batu loncatan, mereka menggunakan lorong-lorong hampa yang menghubungkan alam roh dengan dunia-dunia tambahan dan memulai perang melawan dunia-dunia tambahan, alam-alam rahasia, naga-naga raksasa, binatang-binatang purba, dan ras dark nether. Ini adalah ras yang tidak mengenal lelah, tidak pernah mengenal istirahat, dan selalu bertarung dengan gila-gilaan. Hem. Melihat Kin Lai di tengah pusaran petir, Gilbert berseru. Mata hijaunya menatap tajam ke tubuh Kin Lai. Dia merasakan riak garis keturunan yang aneh. Aduh! Kin Lai yang tadinya dalam kondisi tenang tanpa pikiran, tiba-tiba ditarik keluar dari soul suppressing orb oleh kekuatan tak dikenal. Dia langsung meraung. Dia segera menemukan bahwa kilatan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya, serta kilatan petir yang dahsyat, secara bertahap menembus ke dalam darahnya sambil melunakan meridian, organ, dan tulangnya. Guntur dan kilat mulai membersihkan darahnya. Darahnya mendidih seperti lahar mendidih dan melepaskan panas luar biasa. Gumpalan api dan karakter dewa berwarna merah tua muncul dari darah yang bagai lahar, membakar dengan ganas. Harta karun yang tercetak dalam darahnya seakan terkoyak oleh Guntur dan kilat. Jiwanya langsung masuk ke dalam. 778 Gumpalan arus udara tak kasat mata mengalir. Arus udara itu kacau dan kabur. Warnanya seperti warna dunia saat pertama kali diciptakan. Banyak gelembung es yang murni dan bening seperti bintang atau berlian. Yang besar sebesar gunung atau laut, sedangkan yang kecil sekecil sebutir beras. Mereka mengapung di ruang yang berkabut dan kacau ini, melayang dan melayang. Di dalam gelembung es yang transparan, garis-garis yang bersinar samar-samar terlihat. Dia bisa melihat karakter-karakter dewa kecil yang bersinar yang tampaknya merekam banyak rahasia dan rahasia. Bayangan jiwa perlahan terbentuk di samping titik cahaya kecil. Bayangan itu berputar dan berubah. Setelah sekian lama, bayangan itu berubah menjadi bayangan jiwa Kin Lai. Dia menatap tempat tak dikenal ini dengan tatapan kosong. Dia hanya ingat bahwa dia sedang menempat tubuhnya dengan Heavenly Thunder Eradication. Dia menggunakan delapan lempengan kayu Thunder Blitz dan diagram petir raksasa untuk menempat tubuhnya dengan guntur dan kilat. Ketika garis keturunannya mendidih dan melepaskan panas seperti magma, kesadaran jiwanya memasuki garis keturunannya dan tampaknya melewati lorong yang panjang dan dalam. Dia ada di sini. Dia tidak tahu di mana dia berada. Ada banyak gelembung es di sekitar bayangan jiwanya. Gelembung-gelembung es itu hanya seukuran bola karet. Ia mengamati dengan persepsi jiwanya dan menemukan bahwa ada miliaran gelembung serupa yang jauh darinya. Gelembung-gelembung itu luas dan tak berujung. Ia memiliki ilusi bahwa ia berada di lautan bintang yang tak terbatas dan melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Hatinya merasa kesepian dan tak berdaya. Apa tempat ini? Apa gelembung-gelembung yang berkilau dan tembus pandang itu? Saat ia memikirkan hal ini, ajaibnya, jiwanya menjadi bayangan. Dia langsung memasuki gelembung es. Dalam sekejap, di dalam gelembung es kecil ini, garis-garis terang kecil yang tak terhitung jumlahnya dan karakter-karakter ilahi kecil mengalir ke dalam bayangan jiwanya seperti miliaran kunang-kunang. Adegan dan karakter kuno The Divine Clan membekas dengan banyak kenangan dari Heaven Gold Rache, Earth Gold Rache, Blue Gold Rache, para ahli dari 3 Ras Gold, perubahan kekuatan 3 Ras Gold, dan pengetahuan tentang kemampuan Latin Ras 3 Ras Gold. Segala sesuatunya terpatri dalam jiwanya. Dia merasa seolah-olah otaknya hendak meledak dan jiwanya hendak runtuh. Butoh, Andrew, Bergson, Matthew, dan para ahli lainnya dari 3 Ras Hantu Besar, yang mati, yang selamat, yang lolos, dan segala sesuatu tentang masa lalu mereka. Pikiran-pikiran ini berkelebat dalam benaknya bagai kilat. Dia menerima segalanya secara pasif. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, bayangan jiwanya berjalan keluar dari gelembung es. Ia menemukan bahwa cahaya dalam gelembung itu masih berubah, menyesuaikan diri, seolah-olah kembali ke keadaan semula. Seolah-olah sedang menunggu jiwa berikutnya untuk mendapatkan semua yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, jiwanya sudah memiliki sejumlah besar kenangan mengenai 3 Ras Hantu setelah dia meninggalkan tempat ini. Begitulah cara dia mengetahui bahwa Ras Pejuang Surga memiliki banyak ahli alam void selama perang melawan 3 Ras Hantu. Dia bahkan mengetahui nama-nama ahli alam void tersebut, seni roh yang mereka kuasai, dan kata-kata yang mereka ucapkan sebelum mereka meninggal. Dia tahu bahwa Ras Gold Surga secara alami peka terhadap kekuatan ruang. Mereka dapat berkultivasi di tempat-tempat di mana kekuatan ruang terdistorsi dan kacau dan meningkatkan kekuatan mereka. Dia juga tahu bahwa Ras Gold Bumi dapat dengan mudah menyelinap ke bawah tanah. Dia tahu bahwa Ras Gold Bumi bersembunyi di tanah yang gelap. Dia juga tahu bahwa tubuh Ras Gold Biru kuat dan memiliki kekuatan Dewa dan Setan, tetapi mereka tidak memiliki persepsi energi roh. Dia tidak pernah memiliki pemahaman sedalam itu tentang 3 Ras Hantu Besar. Segala macam pengetahuan dan kenangan tentang 3 Ras Hantu tercetak di kedalaman pikirannya melalui gelembung es. Dia tahu Ras ini seperti punggung tangannya. Dia mengingat kembali kenangan mengenai 3 Ras Hantu dalam pikirannya. Setelah sekian lama, ia mencoba mendekati gelembung es lainnya. Dengan sangat mudah, bayangan jiwanya masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, banyak sinar cahaya dan karakter ilahi membanjiri jiwanya seperti langit yang penuh bintang. Kenangan mengenai Ras Naga Jahat membanjiri pikirannya seperti sungai yang bergolak dan menjadi bagian dari ingatannya. Kepribadian para Naga Jahat, rincian operasi mereka, nama sebenarnya dari Naga Jahat yang paling mengerikan, metode serangan unik dari Ras Naga Jahat, tempat-tempat yang harus diperhatikan oleh Ras Naga Jahat, barang-barang paling berharga pada Naga Jahat, dan rahasia-rahasia lainnya mengenai Naga Jahat semuanya terpatri dalam benaknya. Dia memperoleh pemahaman mendalam yang tak terukur tentang Ras Naga Jahat. Dia mencernanya perlahan, jejak jiwa yang jelas menjadi sedikit kabur. Ia merasa sedikit lelah. Ia merasa mengantuk dan ingin segera tidur. Oleh karena itu, ia bergegas pergi ke gelembung S ketiga yang paling dekat dengannya. Masih banyak lagi karakter dan sifat-sifat ketuhanan yang terpatri dalam benaknya. Kali ini, tidak ada hubungannya dengan tiga Ras Hantu atau Ras Naga Jahat. Ini adalah seni mendalam yang disebut Cincin Matahari Terbakar. Seni ini hanya dimiliki oleh klan ilahi, keluarga Blaze, dan dijalankan bersamaan dengan garis keturunan keluarga Blaze. Rincian tentang pengolahan, pelaksanaan, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dari cincin matahari terbakar tertanam dalam pikirannya dan menjadi bagian dari jiwanya. Ia tidak punya waktu untuk memahami lebih jauh. Tiba-tiba, ia merasa sangat lelah dan tertidur. Dia membuka matanya dan terbangun setelah tertidur selama satu abad. Pikirannya sedikit linglung saat dia melihat sekelilingnya dengan pandangan kosong. Dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Ia berbaring di tengah delapan lempengan kayu Thunder Blitz. Pusaran air yang terbentuk dari petir telah menghilangkan semua energinya dan menghilang sejak lama. Tidak ada lagi petir yang jatuh dari langit. Di sampingnya, tiga naga jahat merangkak dan menatap dengan mata hijau mereka seolah-olah mereka sedang melindunginya. Dia perlahan-lahan sadar dan bertanya dengan santai, di mana Gilbert? Tuanku sedang memberi pelajaran pada Gutuo dan Cian. Salah satu naga jahat menghembuskan napas malas dan menambahkan, ini yang keempat kalinya. Keempat kalinya, Kin Lai terkejut. Anda tidur selama tiga bulan. Naga jahat berkata dengan nada tidak tergesa-gesa. Tiga bulan, seru Kin Lai. Tepatnya, tiga bulan dan dua puluh satu hari. Tidak terlalu lama. Bahkan tidur siang pun akan memakan waktu lebih lama dari ini. Naga jahat itu terungkap. Mengapa begini? Mengapa begini? Gumam Kin Lai. Ia mengingat kembali keadaannya saat ia tertidur dan menemukan banyak kenangan muncul di benaknya. Kenangan-kenangan itu tentang tiga ras hantu, tentang naga jahat, tentang metode rahasia untuk mengolah, memadatkan, dan mengaktifkan cincin matahari terbakar. Segala sesuatu yang diperolehnya dalam tidurnya terjaga keawetannya. Matanya tiba-tiba memancarkan cahaya yang menakjubkan. Tuanku berkata kau pergi ke Chaos Blood Realm milik klan dewa. Dia berkata kau seharusnya mendapatkan sesuatu. Naga jahat itu menyela. Mata Kin Lai dari Chaos Blood Realm dipenuhi kebingungan. Hanya ras kuno sejati yang memiliki Chaos Blood Realm yang menjadi milik ras mereka. Chaos Blood Realm mirip dengan skripture tower milik umat manusia. Di dalam Chaos Blood Realm, masa lalu yang gemilang dari seorang ahli kuno akan terekam. Di dalamnya terdapat warisan abadi dari ras mereka dan klan teratas dari ras mereka. Mereka juga bisa menanamkan pengertian dan pemahaman mereka tentang kekuasaan serta pengalaman hidup mereka di dalamnya. Garis keturunan ras kuno adalah kunci untuk membuka Chaos Blood Realm. Keturunan ras kuno, selama garis keturunan mereka cukup murni, memiliki peluang tertentu untuk memasuki Chaos Blood Realm ras mereka seiring dengan peningkatan kultivasi dan garis keturunan mereka. Kemudian, mereka akan memperoleh sejumlah besar pengetahuan dari perbendaharaan garis keturunan ras mereka. Sebagian ilmunya berkaitan dengan penyempurnaan tubuh, sebagian lagi berkaitan dengan pengaktifan rahasia garis keturunan. Beberapa terkait dengan rahasia musuh-musuhnya, dan beberapa terkait dengan penjelajahan jiwa. Naga jahat ini sedikit malas. Dia menjelaskan situasi Chaos Blood Realm tanpa tergesa-gesa. Apakah kalian para naga jahat juga memiliki Chaos Blood Realm? Kinlay terkejut. Tentu saja, mata naga jahat ini bersinar dengan cahaya yang bangga. Ras naga jahat, naga raksasa, naga iblis, naga tulang, dan ras naga lainnya semuanya berbagi alam darah kekacauan. Alam darah kekacauan ras naga juga mencatat kejayaan ras naga, seni kultivasi unik ras naga, dan sejarah berbagai ras naga kuat yang pernah lahir. Namun, mata naga jahat ini menunjukkan ekspresi putus asa. Hanya naga jahat dengan nama asli yang dapat secara kebetulan memasuki alam darah kekacauan ras naga untuk dibaptis dan memperoleh warisan unik dari ras naga. Dia hanya berada di peringkat tujuh dan belum berhasil Kinn Lai bertanya apakah Gilbert pernah ke sana sebelumnya. Tuanku, tuanku telah tertidur terlalu lama dan belum sempat masuk. Naga jahat ini berkata dengan takut-takut. Di mana Chaos Blood Realm? Kinn Lai bertanya dengan heran. Dikatakan bahwa di kedalaman pusaran Primal Chaos Origin, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh jiwa, Primal Chaos Blood Realm merekam rahasia sebenarnya dari garis keturunan ras kuno yang kuat. Setiap ras yang memiliki Primal Chaos Blood Realm adalah ras yang benar-benar kuat. Ras Goal Surga, Ras Goal Bumi, dan Ras Goal Bumi tidak memiliki Chaos Blood Realm mereka sendiri. Ini berarti bahwa ketiga ras Goal tersebut tidak cukup kuno dan tidak memiliki sejarah yang panjang. Naga jahat itu berkata dengan bangga. Sejarah yang panjang, Kinn Lai bahkan lebih terkejut. Tidak lama setelah chaos tercipta, beberapa ras pun lahir. Ras-ras yang lahir pada saat itu memiliki Chaos Blood Realm mereka sendiri. Banyak ras yang muncul setelahnya, seperti tiga ras hantu besar, ras manusia, ras manusia naga, ras kadal, ras putri duyung, dan ras manusia naga tidak memiliki sejarah kuno. Mereka adalah ras yang berevolusi kemudian, jadi mereka tidak memiliki Chaos Blood Realm mereka sendiri. Naga jahat itu menggelengkan kepalanya dengan bangga. Jadi Anda juga memiliki garis keturunan kuno dan mulia. Tentu saja. Bagus sekali, bagus sekali. Kinn Lai tertawa terbahak-bahak. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Gutuo dan Chi yang telah datang beberapa kali baru-baru ini, tetapi Gilbert telah mengusir mereka. Ya, Lord Gilbert lebih kuat dari gabungan keduanya. Naga jahat itu mendengus dingin dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata, ada seseorang yang menyebut dirinya leluhur angin gelap yang telah datang beberapa kali. Dia tidak memaksa masuk dan berkata bahwa dia ingin bertemu denganmu. Leluhur angin gelap mengangguk. Kinn Lai berkata, aku mengerti. Bawa aku keluar. Aku ingin melihat Gilbert, Gutuo, dan Chi yang bertarung. Sambil berkata demikian, dia melompat ke atas naga jahat itu. Setelah bergerak, dia tiba-tiba menemukan bahwa energi spiritual di lautan roh dan tiannya telah meningkat hampir lima kali lipat. Dia hampir seketika tiba di tubuh naga jahat itu. Dia menyipitkan matanya dan dengan hati-hati merasakan kelainan di lautan roh dan jiwa sejatinya. Dia menemukan bahwa bahkan danau jiwanya telah mengembang tiga kali lipat. Tahap tengah dari alam pemenuhan. Dia langsung mengerti. 779. Senyum aneh muncul di wajah Kinn Lai. Baginya, terobosan dalam kultivasi ini agak membingungkan. Dia telah tidur selama lebih dari tiga bulan. Ketika dia bangun, dia tidak hanya mencapai tahap tengah alam pemenuhan, lautan rohnya, energi rohnya, dan danau jiwanya telah meluas. Dia bahkan mempelajari banyak rahasia dari tiga naga jahat ras hantu dan menguasai seni roh yang disebut cincin matahari terbakar dari keluarga Blaze. Semuanya begitu luar biasa. Dia keluar dan bertanya kepada naga jahat di bawahnya. Lanjut, Kinn Lai mengangguk. Ketiga naga jahat yang tetap tinggal untuk melindunginya naik ke langit dan meraung. Dalam sekejap mata, mereka tiba di luar pulau Seven Eye. Bola-bola api hijau melayang di bawah langit seperti lentera hijau. Api hijau itu menyala dengan ganas dengan aura yang dapat merusak segalanya. Gilbert berada di tengah api hijau. Gutuo dari ras manusia naga dan Cian dari ras kadal meraung dan menyerang Gilbert dengan banyak anggota klan mereka. Semut bodoh. Gilbert meraung marah dan mencabik-cabik dengan cakarnya, menciptakan hujan darah. Banyak manusia naga dan manusia kadal terkoyak dan berubah menjadi daging dan darah yang jatuh ke laut. Di bawah, enam naga jahat membuka mulut mereka. Mata mereka berbinar karena kegembiraan saat mereka menelan daging dan darah ke dalam perut mereka. Gutuo dan Cian meraung lagi dan lagi. Seperti dua cahaya yang menyilaukan, mereka mengepung Gilbert dan menyerang. Cian menyeret ekor yang mirip kadal di belakangnya. Saat ekornya berayun, ekornya mengeluarkan suara berderak yang menyebabkan udara meledak. Bayangan kadal raksasa yang terbentuk dari kekuatan Scarlet Mantis muncul. Ia dan kadal raksasa itu tampak menyatu dan ingin menjerat Gilbert. Gutuo mengeluarkan raungan naga yang keras saat seberkas cahaya panjang keluar dari gelabelanya. Itu dipenuhi dengan aura yang luas dan suci. Sinar cahaya itu tampaknya memiliki daya tembus yang luar biasa. Naga terbang melintasi sembilan surga. Gutuo menggelengkan kepalanya. Sorot cahaya di matanya berubah menjadi bentuk naga yang berputar dan melesat ke arah mata Gilbert. Kau bahkan tidak memiliki kekuatan garis keturunan, dan kau berani melawan aku. Gilbert mencibir. Ia melebarkan sayapnya yang lebar dan menutupi langit, hampir menghalangi sinar matahari. Tubuh emas sisik naga. Sinar cahaya kemasan dilepaskan dari sisik padat di tubuh Gilbert, menyelaukan dan cemerlang. Seolah-olah Gilbert telah berubah menjadi naga emas yang terbuat dari emas cair. Untuk sesaat, dia benar-benar memancarkan aura yang luas dan agung. Itu adalah perasaan yang mulia, sakral, dan tidak dapat diganggu-gugat. Serangan Gutuo dan Cian bahkan tidak menimbulkan riak sedikitpun ketika mendarat di sisik naga emasnya. Cakar naga emas Gilbert berubah menjadi proyeksi cakar emas yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Manusia naga dan manusia kadal tewas satu demi satu. Bahkan Gutuo dan Cian tercengang setelah bayangan cakar emas menghilang. Banyak luka sedalam tulang muncul di tubuhnya. Kami akan kembali. Tunggu saja, naga jahat. Gutuo menjerit ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Red Mantis juga memimpin para anggota klan kadal untuk segera mundur. Hah, hanya itu. Setelah Kin Lai datang, mereka hanya melihat beberapa mayat manusia naga dan manusia kadal jatuh ke tanah. Mereka tidak melihat pertempuran berdarah itu. Dua orang idiot yang datang untuk mengantarkan daging. Gilbert mendengus. Dia mencengkeram beberapa tubuh manusia kadal dengan cakarnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kau akhirnya bangun. Dengan baik, melihat ke arah mana manusia naga dan manusia kadal melarikan diri, dia punya pikiran. Pertanyaan, mengapa kamu tidak naga dan manusia kadal berada? Orang itu bernama Gutuo dan Cian, ada beberapa orang kuat lainnya di dekat dasar laut tempat mereka bercokol. Gilbert mendecahkan bibirnya. Aku mungkin bisa membunuh mereka, tapi aku harus membayar harganya. Saat aku terluka, beberapa orang di tanah hancur mungkin akan menyerangku dan mengambil kesempatan untuk memakan daging naga dan darah naga. Oh, jadi Anda punya kekhawatiran sendiri, kata Kin Lai. Kami satu-satunya naga jahat di sini, dan aku satu-satunya naga jahat yang mempunyai nama asli. Zaman sudah berubah. Kita tidak bisa melakukan apapun sesuka hati kita sekarang, jadi kita hanya bisa mematuhi aturan tertentu dan belajar melindungi diri sendiri. Gilbert berkata dengan emosional. Tidak, kamu punya lebih banyak orang di alam roh. Tidakkah kamu tahu? Kin Lai berkata sambil tersenyum. Mata hijau Gilbert berkilat karena terkejut. Aku tahu, tapi aku tidak tahu di mana mereka berada. Aku tahu ada juga beberapa naga jahat yang memalsukan kematian mereka dengan memisahkan jiwa mereka dari tubuh mereka untuk menyembunyikan aura naga mereka. Namun, aku tidak tahu di mana naga jahat lainnya bersembunyi. Aku tahu. Kin Lai tersenyum. Tampaknya Anda memperoleh banyak kenangan tentang ras kami dari Chaos Blood Realm. Gilbert berkata dengan rasa terkejut yang menyenangkan. Ya, saat itu, klan ilahi dan banyak ahli ras naga jahat telah meninggalkan alam luar bersama-sama. Alam luar dipenuhi dengan bahaya dan teror yang tak berujung. Naga jahat yang lebih lemah tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan di sana, jadi mereka tertinggal. Bukannya klan dewa dan leluhurmu sengaja meninggalkanmu. Mereka memilih banyak tempat persembunyian khusus untukmu. Salah satunya adalah ruang bawah tanah makam Absolutsein. Selain itu, ada dua tempat aneh di tanah kekacauan tempat anggota klanmu seharusnya bersembunyi. Kin Lai berkata dengan serius. Di mana mereka, Gilbert menjadi bersemangat. Naga-naga jahat yang tersisa meraung dan meraung kegirangan. Mudah untuk menemukan mereka, tetapi tidak mudah untuk membangunkan mereka dan mengumpulkan jiwa mereka yang tersebar. Kin Lai mengerutkan kening. Itu tidak mudah. Mata Gilbert meredup. Kami bisa bangun karena klan Heaven Go telah membantai seluruh benua prism. Bertahun-tahun yang lalu, para pengikut sekte pemuja bulan telah membantu kami membangun formasi kebangkitan jahat jauh di bawah makam Absolutsein menurut seni rahasia yang kami tinggalkan. Formasi jahat itu dapat menarik jiwa sisa makhluk hidup di benua prism dan menggunakannya sebagai energi untuk mereformasi jiwa naga kami. Jika makhluk-makhluk di benua prisma tidak dibunuh oleh ras goul surga dalam waktu singkat, jika tidak ada begitu banyak jiwa yang mati. Mereka tidak akan bisa bangun secepat itu. Jika anggota klan lain ingin bangun di tanah rahasia lainnya, mereka perlu mengorbankan jiwa banyak makhluk hidup. Gilbert tahu bahwa kebangkitan setiap anggota ras kita tidaklah sederhana. Ada tempat yang dapat membangkitkan ras Anda ketika waktunya tepat. Kin Lai memiliki ekspresi aneh. Di mana itu? Tanya Gilbert tergesa-gesa. di benua bencana surgawi. Konon, istana Shadow Earth berada di bawah kota Blue Flame. Di masa lalu, kota Blue Flame adalah milik sebuah negara kuno yang kuat. Keluarga kerajaan bangsa kuno itu akan dimakamkan di istana bumi bayangan setelah mereka meninggal. Konon, keluarga kerajaan bangsa kuno itu memiliki darah naga sejati. Dari ingatan ras naga jahat yang ku dapat dari Chaos Blood Realm, aku tahu bahwa ada pasukan naga jahat lain yang bersembunyi di bawah Shadow Earth Palace. Saya yakin bangsa kuno yang telah hilang itu pernah berhasil membangunkan salah satu anggota klan anda di bawah istana bumi bayangan. Anggota klan anda, mereka pasti juga melahirkan anak dengan anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka di masa depan akan memiliki apa yang disebut darah naga sejati. Namun, itu sangat disayangkan. Bangsa kuno itu hancur setelah Sue Sazong naik ke tampuk kekuasaan. Tidak butuh waktu lama sebelum itu hancur. Untungnya, mereka mungkin menjaga rahasia istana bayangan bumi dan tidak mengumumkannya ke dunia luar. Bertahun-tahun kemudian, negara kuno itu telah menghilang. Sue Sazong juga telah meninggalkan benua bencana surgawi. Di atas istana bayangan bumi, sebuah kota baru sedang dibangun. Kota itu bernama Blue Flame City dan dimiliki oleh tiga keluarga. Saat ini, situasi di benua bencana surgawi sedang berbahaya. Ketiga keluarga dan rasgol bumi bertarung tanpa henti. Banyak jiwa yang mati mungkin telah tercipta. Ini akan membantu anggota klan anda terbangun. Kin Lai menjelaskan. Mungkin kita harus pergi ke benua bencana surgawi itu. Gilbert berteriak. Tidak, waktunya belum tepat. Kin Lai menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah perang antara ras hantu bumi dan tiga keluarga telah berakhir. Selain itu, ada ahli altar jiwa dari kultus penyihir hitam di benua bencana surgawi, dan ketiga keluarga memiliki ahli altar jiwa mereka sendiri. Yang terpenting, ketiga keluarga dan kultus penyihir hitam adalah musuh bebuyutanku. Kau bilang kita tidak cocok. Gilbert mendengus. Setidaknya, kamu tidak cocok saat ini. Bahkan jika anggota klanmu di Shadow Earth Palace bangkit, seharusnya tidak lebih dari dua anggota klan dengan nama asli. Jadi mari kita tunggu. Kin Lai membujuk. Kapan waktu yang tepat? Tanya Gilbert. Setelah tidur selama lebih dari tiga bulan, saya tidak tahu seperti apa situasinya sekarang. Setidaknya, tunggu sampai saya mengerti situasinya. Kin Lai berpikir sejenak dan memerintahkan naga jahat di bawahnya, kirim aku ke pulau tempat leluhur angin gelap berada. Aku akan pergi bersamamu. Gilbert mengungkapkan. Baiklah. Pulau angin gelap terletak jauh di tanah reruntuhan. Pulau itu lima kali lebih besar dari Pulau Tujumata. Pulau angin gelap terkenal di tanah reruntuhan. Sangat sedikit orang yang berani bertindak lancang di Pulau angin gelap. Hal ini dikarenakan leluhur angin gelap merupakan salah satu roh jahat paling terkenal di tanah hancur. Tujuh naga jahat, yang dipimpin oleh Gilbert, meninggalkan Pulau Tujumata dan membawa Kin Lai ke kedalaman tanah hancur. Sepanjang perjalanan, banyak roh jahat dan ras asing di pulau itu menunjukkan tatapan terkejut dan diam-diam meminta informasi. Gutuo dan Cian baru saja melarikan diri dari Pulau Tujumata. Mereka tampaknya terluka lagi. Ini adalah keempat kalinya mereka berdua kembali dari Pulau Seven Eye dalam keadaan kalah. Tampaknya naga jahat yang menduduki Pulau Tujumata sangat kuat. Tentu saja, ras naga jahat adalah salah satu cakar tertajam klan ilahi di masa lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak kuat? Banyak roh jahat dan ras asing berdiskusi di antara mereka sendiri. Sepanjang perjalanan, Gilbert dan Kinlay tidak menghindari pulau-pulau yang mereka lihat di sepanjang jalan. Meskipun pulau-pulau tersebut dikuasai oleh para pemimpin iblis dan orang luar. Akan tetapi, penguasa pulau-pulau ini hanya berada pada tahap akhir alam nirvana, sama seperti lap di masa lalu. Tentu saja, Gilbert tidak peduli dengan kekuatan semacam itu. Itulah sebabnya dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Para penguasa pulau-pulau ini hanya berani menundukan kepala dan mengumpat ketika melihat naga-naga jahat terbang di atas pulau mereka. Mereka tidak berani menghentikan dan menyatakan kedaulatan mereka. Itu karena kedua belah pihak jelas-jelas tidak berada pada level yang sama. Akan tetapi, ketika Gilbert melintasi kepulauan itu dan memasuki kedalaman tanah hancur, dia tiba-tiba mulai menarik auranya. Pulau-pulau yang paling dekat dengan pulau Dark Queen akan minggir saat Gilbert lewat. Mereka tidak memilih untuk terbang di atasnya secara langsung. Pulau di depan mereka adalah pulau pemanggil jiwa, wilayah ibu hantu pemanggil jiwa. Wanita tua itu tidak bisa dianggap enteng. Di sebelah kanan adalah pulau bayi jahat milik bayi jahat. Orang jahat itu tidak memiliki temperamen yang baik, jadi lebih baik untuk berkeliling. Begitu mereka mencapai kedalaman tanah reruntuhan, Gilbert jelas jauh lebih berhati-hati. Dia akan menjelaskan kepada Kin Lai setiap kali dia berkeliling pulau. Kin Lai juga memiliki senyum kecut di wajahnya. Raja Iblis Tulang Putih, Ibu Hantu Pemanggil Jiwa, dan bayi laki-laki jahat. Ketiga roh jahat ini seperti leluhur angin gelap. Mereka adalah orang-orang yang membuat pusing saat menyebut nama mereka. Mereka telah berada di kedalaman tanah reruntuhan selama bertahun-tahun dan ditakuti oleh semua orang. Naga jahat tingkat delapan hanya bisa menghindari mereka saat mereka melewati pulau yang mereka tempati. Ini sudah cukup untuk membuktikan teror mereka. Terkadang, Kin Lai merasa jika roh-roh jahat dan ras asing di tanah hancur tidak saling bertarung sepanjang waktu, mereka mungkin memiliki kekuatan untuk melawan sembilan kekuatan besar peringkat perak alih-alih saling bertarung sepanjang waktu. 780. Namun Yao Tian telah datang. Bawahan leluhur angin gelap, Lu Heng, melayang keluar dari Pulau Angin Gelap. Lengan bajunya terbakar dengan api hijau dan wajahnya penuh dengan senyuman. Pada saat ini, Kin Lai dan naga jahat yang dipimpin Gilbert telah tiba di Pulau Angin Gelap. Haha, saya datang untuk mengunjungi Senior Dark Queen. Kin Lai menjulurkan kepalanya dari belakang leher Gilbert. Sang leluhur telah menunggu lama dan mengundang Lu Heng masuk. Wus-wus-wus. Angin astral yang kencang menyebar dari atas pulau mengikuti kata-kata Lu Heng. Tetaplah berada di luar pulau itu. Kin Lai mengendarai kereta Perang Kristal dan berkata kepada Gilbert, leluhur angin hitam dan aku adalah teman lama. Dia tidak akan menyakitiku. Kau tidak perlu khawatir. Baiklah. Gilbert mengizinkannya pergi sendiri. Naga jahat turun dari atas Pulau Angin Gelap dan berhenti di samping pulau, menunggu Kin Lai keluar. Mereka menemani Kin Lai karena mereka khawatir orang-orang Gutuo dan Chiyan akan menyergap dan membunuh mereka di sepanjang jalan. Mereka tidak tertarik dengan pembicaraan antara Kin Lai dan leluhur angin hitam. Mereka tidak ingin tahu detailnya. Di bawah pimpinan Lu Heng, kereta Perang Kristal Kin Lai terbang langsung ke Pulau Angin Gelap. Saat mereka memasuki Pulau Angin Gelap, energi roh dunia yang kaya langsung menghantam wajah mereka. Kin Lai memperhatikan bahwa ada banyak pohon kuno langka yang ditanam di sembilan istana Pulau Angin Gelap. Setiap pohon kuno ini tingginya 100 meter dan memiliki dedaunan yang lebat. Saat angin bertiup, pohon-pohon kuno itu bergoyang seolah-olah dapat mengumpulkan energi roh dunia. Bangunan kayu yang terbuat dari kayu abadi juga tersebar di seluruh pulau dalam formasi tertentu. Dinding bangunan kayu ini diukir dengan gambar gunung, sungai, dan pohon kuno. Ada berbagai macam binatang roh dan banyak pola yang rumit dan indah. Jelas mereka memiliki kegunaan khusus. Sang leluhur berada tepat di depan. Lu Heng memimpin jalan. Di puncak istana kayu tujuh lantai yang tingginya puluhan meter, leluhur angin gelap yang kurus kering berdiri tegak seperti tiang bambu di dekat jendela. Ketika dia melihat Kin Lai, dialah yang pertama kali tersenyum sinis. Hehehe, lama tak berjumpa. Apa kabar, teman muda? Senyum leluhur angin gelap terdengar tidak enak didengar, tetapi di telinga Kin Lai, kedengarannya sedikit ramah. Dia masih ingat bahwa jika leluhur angin gelap tidak ikut campur pada saat kritis dan menghentikan Gutuo dan Cian di Pulau Frost, dia pasti sudah mati. Baik dia maupun lap tidak akan mampu meninggalkan tanah hancur hidup-hidup. Dia berutang budi yang besar kepada leluhur Dark Queen. Salam, Patriark. Melompat dari kereta perang kristal, Kin Lai membungkuk. Dia berkata dengan tulus, setahun yang lalu. Jika sang leluhur tidak bertindak, lap dan aku tidak akan bisa meninggalkan tanah hancur hidup-hidup. Itu hanya masalah kecil. Dark Queen melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Kin Lai duduk dan berbicara. Kin Lai duduk dengan anggun. Haruskah aku memanggilmu Yao Tian atau Kin Lai? Kin Lai tersenyum. Itu tergantung pada preferensi senior. Sejak mereka meninggalkan Prism Continent sampai sekarang, sudah empat bulan, dalam kurun waktu ini, beberapa orang yang memperhatikan situasi umum negeri kekacauan tentu saja memiliki cara untuk memperoleh informasi yang mereka inginkan. Dia berada di Prism Continent. Masalah pemanggilan 14 naga jahat dari makam absolute yin bukanlah rahasia bagi banyak orang. Sekarang naga jahat telah muncul di tanah hancur, dan Yao Tian adalah satu-satunya orang di sisi mereka. Wajar saja jika angin gelap dapat menebak identitasnya. Kau pasti mengira aku baru tahu identitasmu baru-baru ini. Dark Queen melihat pikirannya, tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya tidak. Aku tahu siapa dirimu di Frost Island. Kalau tidak, mengapa aku harus berusaha keras menyelamatkanmu? Oh, Kin Lai benar-benar terkejut kali ini. Bagaimana kau tahu siapa aku di Pulau Frost, dan mengapa kau membantuku memaafkan kebodohanku? Dia benar-benar tidak bisa mengerti. Sangat sedikit orang yang tahu asal usulku. Ekspresi Dark Queen menjadi gelap. Dia diam-diam mengeluarkan token Giyok dari pakaiannya. Ketika Kin Lai melihatnya, dia diam-diam terkejut. Tanda itu jelas memiliki simbol Gunung Pedang Surgawi. Yan Bai, Yan Dong, dan aku berpartisipasi dalam ujian Gunung Pedang Surgawi di tahun yang sama dan menjadi anggota Gunung Pedang Surgawi. Wang Enze dan yang lainnya dapat dianggap sebagai kakak laki-lakiku. Kenang Dark Queen. Selagi dia bicara, bawahan di sekitarnya diam-diam mundur. Hanya dia dan Kin Lai yang tersisa untuk berbicara sendirian di jendela. Jadi Anda adalah senior di Gunung Pedang Surgawi. Kin Lai berkata dengan hormat. Tidak untuk waktu yang lama, Dark Queen menggelengkan kepalanya, sungguh menggelikan. Saat itu, kami pergi ke Gunung Pedang Surgawi untuk memilih pedang terbang bersama. Saya memilih pedang terbang, dan saya menemukan seni rahasia jahat di dalamnya. Saya tidak bisa tidak mengolahnya, dan kemudian saya perlahan-lahan tenggelam semakin dalam ke dalamnya. Kadang-kadang, saya mengalami penyimpangan kultivasi beberapa kali, dan ketika saya dalam keadaan mengigau, saya membunuh beberapa rekan magang saya. Tak lama kemudian, ia berubah dari seorang murid Gunung Pedang Surgawi dengan masa depan cerah menjadi orang yang diperlakukan sebagai iblis jahat oleh para senior sekte tersebut. Gunung Pedang Surgawi mengeluarkan perintah untuk membunuhku. Saya hanya bisa melarikan diri, melarikan diri terus-menerus, dan melarikan diri tanpa diketahui. Saat melarikan diri, aku membutuhkan kekuatan besar untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, aku berusaha lebih keras untuk mengembangkan seni rahasia jahat itu. Seratus tahun kemudian, Gunung Pedang Surgawi kehilangan seorang praktisi bela diri yang sangat berbakat, dan tanah hancur memperoleh iblis jahat yang mengubah namanya dan menjadi angin gelap. Darkwing mendesah dalam-dalam. Kinlay tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya mendengarkan dengan tenang, sangat serius dan penuh perhatian. Saya tahu kamu di sini karena Limu. Ketika kau meninggalkan kepulauan matahari terbenam dan pergi ke sekte Terminator, Limu menghubungiku bertemu denganmu di tanah hancur. Angin gelap menatapnya. Paman Li lagi. Kinlay terkejut. Sebagai Pedang Surgawi ke-6 dari Gunung Pedang Surgawi, tanggung jawab terbesarnya adalah mengurus para pengkhianat sekte. Sedangkan aku, aku pernah menjadi targetnya, salah satu target pertama yang harus disingkirkannya. Darkwing menunjukkan senyum aneh. Untuk menghindarinya, aku hidup dari hari ke hari, berpindah tempat berkali-kali. Namun, aku tetap ditemukan olehnya. Kupikir dia akan membunuhku, tetapi setelah dia menanyakan semuanya kepadaku dan memastikan bahwa aku telah membunuh sesama anggota sekte dalam keadaan mengigau, dia malah membiarkanku hidup setelah dia mengetahui bahwa aku tidak membunuh sesama anggota sekte setelah diburu oleh Gunung Pedang Surgawi selama beberapa tahun terakhir. Kalau saja dia tidak bersedia membiarkanku kembali saat itu, aku bukanlah tandingannya. Aku pasti sudah mati. Limu adalah orang paling unik di Gunung Pedang Surgawi. Harus kuakui, aku berutang budi padanya. Darkwing menjelaskan penyebab masalahnya. Dia tidak menyangka segala sesuatunya akan seperti ini. Kin Lai akhirnya menyadari sesuatu. Anda mengirim orang ke Pulau Seven Eye untuk menemukan Anda beberapa kali. Kata Angin Gelap. Saya sedang berkultivasi dalam pengasingan dan tidak tahu tentang ini. Saya bangun hari ini dan langsung datang ke Pulau Angin Gelap. Kin Lai menjelaskan. Limu menyuruhku untuk memberitahumu bahwa Pulau Flaming Sun milikmu sedang dalam masalah. Dia menyuruhmu untuk meyakinkan Evil Baby Boy dari Pulau Evil Infant untuk membantumu membangun formasi teleportasi di Pulau Seven Eye yang terhubung ke Pulau Flaming Sun. Kata Angin Gelap. Apa gunanya membangun formasi teleportasi yang terhubung ke Pulau Flaming Sun? Pulau Flaming Sun tidak memiliki formasi teleportasi sendiri. Bahkan Sue Sazong hanya memiliki satu formasi teleportasi yang terhubung ke tanah darah tertinggi. Hanya ada satu susunan teleportasi yang terhubung ke tempat darah tertinggi. Akan tetapi, susunan teleportasi itu memiliki keterbatasan karena hanya dapat terhubung ke tempat darah tertinggi. Tidak dapat terhubung ke tempat lain. Kin Lai mengerutkan kening dalam. Saat ini, Pulau Flaming Sun memiliki formasi teleportasi yang lebih kecil yang dapat memindahkan orang secara langsung. Tentu saja, formasi teleportasi itu tidak dapat memindahkan orang lintas benua. Kata Angin Gelap. Kin Lai terkejut mengetahui bagaimana dia bisa sampai di sini. Saya tidak tahu. Darkwing menggelengkan kepalanya. Evil Baby Boy tahu cara membangun formasi teleportasi. Kin Lai bertanya lagi. Dia melakukannya. Darkwing yakin. Kin Lai semakin terkejut. Tidak mudah untuk membangun formasi teleportasi. Hanya master formasi yang terampil dalam kekuatan ruang angkasa. Mereka dapat menggunakan bahan roh untuk menuliskan garis spasial dan membangun formasi teleportasi di lingkungan alam yang unik. Tipe petarung murni seperti Duan Kian Ji tidak dapat membangun formasi teleportasi meskipun ia terampil dalam kekuatan ruang. Hanya orang seperti Luohan yang memahami kekuatan ruang dan merupakan seorang ahli seni yang mampu melakukannya. Itu bisa dilakukan. Di seluruh negeri kekacauan, jumlah orang yang mampu membangun formasi teleportasi dapat dihitung dengan satu tangan. Setiap orang yang mampu melakukan ini diperlakukan seperti harta karun oleh sembilan kekuatan besar peringkat perak. Mereka hampir tidak pernah diizinkan meninggalkan sekte tersebut. Dia tidak menyangka bahwa bayi laki-laki jahat dari tanah hancur akan menjadi orang seperti itu. Evil Infan Boy dulunya adalah adik laki-laki Luohan dari sekte Arte Faksurgawi. Karena dia seorang kurcaci, dia telah didiskriminasi sejak dia masih muda, dan pikirannya perlahan menjadi kacau. Ketika dia kembali dari sekolahnya, dia melakukan banyak hal yang mengejutkan, dan itulah sebabnya dia dikeluarkan oleh sekte Arte Faksurgawi di kemudian hari. Ekspresi Darkwing berubah serius. Meskipun Evil Baby Boy memiliki masalah dengan kepribadiannya, kemampuannya dalam membangun formasi teleportasi tidak kalah dengan Luohan. Ada rumor yang mengatakan bahwa jika dia tidak dikeluarkan dari sekolah Tianqi, dia mungkin akan menjadi orang yang paling ahli dalam formasi teleportasi di sekolah Tianqi. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Mata Kinlai berbinar. Tidak ada keraguan, Darkwing mengangguk. Apakah kamu punya hubungan dengannya? Ketertarikan Kinlai pun tumbuh. Persahabatan Darkwing tertawa datar dan terkekeh. Ia berkata, kami bertarung beberapa kali. Orang ini sulit dihadapi dan tidak mau mengakui siapapun. Lagi pula, aku tidak bisa meyakinkannya. Berhenti sejenak, Darkwing berkata, aku tidak tahu mengapa Limu menyuruhmu memohon padanya. Menurutku, tidak mungkin kau bisa meminta bantuannya. Bagaimana situasi di negeri kekacauan saat ini? Sangat buruk. Mengapa itu buruk? Di benua Prism, ras asing itu tenang-tenang saja. Mungkin mereka takut dengan Terminator leluhur terakhir kali dan tidak terus membuat masalah. Darkwing mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mendengar bahwa ras asing menemukan bahwa mereka tidak dapat menembus garis pertahanan sekte Terminator di benua Prism dan secara bertahap bergerak. Ras asing yang seharusnya ada di sana terbagi menjadi dua kelompok dan menyerang benua bencana surgawi dan benua pembantaian surgawi. Tiga keluarga besar benua bencana surgawi, dengan bantuan kultus penyihir hitam, bertempur melawan ras-ras asing. Meskipun mereka masih bisa bertahan, mereka menderita kerugian besar. Benua pembantaian surgawi bahkan lebih buruk. Ras asing yang dipimpin oleh ras hantu biru hanya menargetkan wilayah di bawah Sekte Iblis Ilusi. Sekte Iblis Ilusi dan kultus penyihir hitam tidak berhubungan baik sejak awal. Kultus penyihir hitam juga telah mengirim para ahli ke benua bencana surgawi untuk memadamkan api. Tentu saja, mereka tidak akan memperhatikan Sekte Iblis Ilusi. Sekte Iblis Ilusi dipenuhi dengan konflik internal. Di luar, mereka tampaknya telah menyinggung keempat kekuatan di benua Prisma. Singkatnya, mereka diganggu oleh ras asing. Dark Queen menjelaskan situasi dunia terkini. Oh, bagus. Kinlai tiba-tiba merasa sedikit saden frude. Terima kasih telah menonton!